Terima kasih. Kalau bisa sih lebih sering lagi karena pasien ini kan kadang-kadang dia kan nggak tahu kondisinya gimana, dilihat nggak apa-apa, tapi kalau ada acara game freak ini kan, ya sudah lah ikut aja, sampai tahu bisa menyelamatkan nyawanya. Terima kasih. 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 Terima kasih, Pak Isha. Alhamdulillah, Mas Faisal. Mas Faisal gimana? Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Habis bantuin anak-anak masak. Apa itu masak? Di rumah saja. Dikirim pakai email ya itunya, background-nya. Dua pras mana ini dua prasnya? Ini lihat tanah. Dikirim pakai email. Dikirim pakai email. Dikirim pakai email. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah keterima Mas Faisal background ya? Sudah-sudah. Terima kasih. 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 saya akan diperiksa. Afisan saya. Semoga baik-baik saja Afisan saya. Ada program kita cek afisan gratis ini juga sangat bantu. Dimana kalau kita cek itu kalau nggak salah biayanya cukup mahal. Jadi gratis itu sudah luar biasa banget. Jadi kalau bisa ya diadakan lebih rutin gitu. Jadi pasien lebih komplit, kompak gitu. Kalau bisa sih lebih sering lagi karena pasien ini kan kadang-kadang dia kan nggak tahu kondisinya gimana, dilihat nggak apa-apa. Tapi kalau ada acara game free ini kan dia sudah lah. Sampai tahu bisa menyelamatkan nyawanya. yang itu Sorry dok, terarri. hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi sudah muncul di komputernya backgroundnya atau sudah terkirim gambarnya sudah gambarnya sudah terkirim oke berarti dari dari video yang ada tulisan stop video itu terus ada choose virtual background oke nah itu muncul yang ada gambar yang sesuai dengan background-nya. Dokter Prasetya Odi sedang lagi ini saya jadi ketua Indonesia forum dokter Ari Prasetya duluan ya. Oh iya. Siap-siap. Oke-okey. Oke. Terus. Nah itu jadi disitu ada biasanya ada tombol manual pengaturan manual itu. Oke-nya mana nih? Sudah di virtual background. Cut tro. Ini di bidang yang lain. Ini sudah muncul ya? Sudah muncul, cuman itu lagi dia lagi kenalan dengan layarnya. Oke. Selamat sore Pak Agus Keselamadi Mbak Ari Krisnawati Siapa lagi ya Pak Samuel Zakarias Ibu Liria Irwanti Masahawan Dokter Yuleta Terus ada lagi Oh dokter Mega Setiawan ini dari partai mana ini kok hitam ini keren nih dari Makassar nih ini teman saya SMA Abed Nego dari Vascular Science Club Ibu Rina Mahriati Selamat datang Javelin Hermini Wati Oke Saya tetap masih masukin Masukin Peserta Sambil menunggu Dokter Arief Rastiotomo Muncul dengan Gambarnya yang Optimal Oke Yang spektakuler Ya Gimana kabar Jogja Ibu Ari Baik ya 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 Syukurlah Pak Made Yuda Oh Ibu Ari di Jogja ya Ya Ini saya lagi di Jogja Lagi di Jogja Diem-diem aja Harus kasih tau dong Ini backgroundnya kenapa saya gini terus ya Backgroundnya Ya itu mungkin harus kenalan dulu Pak Made Yuda Dari mana Pak Made Di Bali atau bukan Kita sambil nunggu yang lain Oke Saya boleh Kan bisa mute Unmute untuk bisa Ngomong Iya Sekarang Ibu Isha Suaranya Oh Henok Henok Itu Ada keluarga Pak Parman Iya Selamat sore Pak Dengan Pak Siapa Keluarga Pak Parman Dari Kota Bangun Selamat sore Selamat sore Teman-teman semua Selamat sore Pak Parman Pak keluarganya Pak Karparman Mana ya Saya pasien sendiri Saya Pak Parman Langsung Oh Pak Parman Oh iya Oh iya Oh iya Ini yang gak cocok sih Enak Ya Sehat Stabil Pak Parman Alhamdulillah Alhamdulillah ya Semoga Semoga tetap stabil terus Ya Ya betul 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 Oke Oke Kemudian Ya Satu kemarin ada masukan Ada input Tentang penggunaan Ini bahasa ya Bahasa Medis ya Biasa kesehatan Supaya nanti teman-teman Atau Para Apa namanya Yang untuk HD Akses Kita akan berusaha Untuk menggunakan Kata-kata yang Yang mudah Dipahami ya Tapi namun demikian Memang Alangkah baiknya Pasien Dan juga keluarga Untuk mulai Belajar Apa namanya Istilah-istilah Yang memang diperlukan Kadang-kadang Kalau di lapangan juga Perawat atau dokter Di unit HD-nya pun Akan bilang bahwa Ini Kibi Ini apa Saya pikir Apa namanya Kita semua harus Mulai membiasakan Meskipun awal-awal Pasti Belum kenal Ini bahasa-bahasa Yang Yang medis Ya Tapi oke Kita akan pelan-pelan Belajar Insya Allah Akan bisa Terkejar Silahkan saya Serahkan kepada Pak Wahyu Terima kasih dokter Niko Selamat sore Dokter sekalian Kita sudah mulai Akan memasuki Acara Jadi saya akan Share rundown Untuk sore hari ini Dokter Henok Rundown saya Sudah muncul Masih Bluffing ya Sebentar Gedein volume Dimana Sudah muncul ya Rundown saya Sudah-sudah yuk lanjut Baik Rundown untuk acara Seri hari ini Yang pertama Webinar Afisan Indonesia Pada seri hari ini Kita akan mengambil tema Atau judul Afisan Membesar Bagaimana Solusinya Jadi kita Sudah melewati Waktu Jadi pembukaan Nanti akan Dilakukan oleh Dokter Niko Asari Dayat Spesialis Bedah Terakat Biofaskuler Konsultan Dan juga sebagai Founder Afisan Indonesia Dilanjutkan oleh Pembicara pertama Dokter Arief Prasetyo Tomo Besalis Bedah Terakat Biofaskuler Konsultan Afisan Indonesia Chapter Solo Dilanjutkan kembali Selanjutnya Dokter Prasetyo Edy Spesialis Bedah Terakat Kardiofaskuler Konsultan Afisan Indonesia Chapter Jabodutabek Banten Dan untuk acara Berikutnya adalah Acara Tanya-jawab Yang akan diikuti oleh Beserta webinar Semua Harus Aktif Untuk selanjutnya Saya akan sedikit Membacakan Kurikulum PT Dari Pembicara Dan Moderator Untuk Suri Atif Yang pertama Beliau Dokter Arief Prasetyo Utomo Surabaya 16 April 82 Beliau Mengenyam Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Jember Untuk Spesialisnya Bedah Terakat Kardiofaskuler Fakultas Kedokteran Universitas Air Langga Beliau juga Mengenyang Pendidikan Indovenous Surgery Di National Hospital Singapura Juga Endoartic Surgery Di Batsmai Hospital Vietnam Pengalaman beliau Pernah Dinas Di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sahrani Samarinda Rumah Sakit Pertamina Balai Wapan Tahun 2016 Dan Beliau Sekarang Dinas Di Rumah Sakit Umum Daerah Muardi Surakarta Untuk Yang kedua Beliau Dr. Prasetyo Uti Spesialis Bedah Terakardio Faskuler Mengenyam Pendidikan Di Fakultas Kedokteran Universitas Supersemar Yang kedua Spesialis Bedah Terakardio Faskuler Di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Magister Hukum Kesehatan UPN Veteran Program Doktoral Hukum Universitas Borobudur Beliau Sekarang Menjawab Sebagai Sekjen HBT KVI Ketua Komnasan Kesehatan Juga Divisi Monitoring JKN Pengurus Besar ID Dan Juga Divisi Distribusi Dokter MPPK ID Yang berlaku Bertindak Sebagai Moderator Pada Sejari Hari ini Beliau Dokter Ahmad Faisal Konsultan Afisan Indonesia Chapter Jakarta Beliau Lahir Jakarta 16 Juni Mengenang Pendidikan Di Fakultas Kedokteran Universitas Sri Jaya Palembang Fakultas Kedokteran Universitas Di Jerman Pada Tahun 1998 Bedah Terak Kardiak Dan Vaskuler Di Jerman Juga Pada Tahun 2003 Sampai 2009 Dan Saat Ini Beliau Berpengalaman Sebagai Konsultan Bedah TKV Di Cape Town Afrika Selatan Afrika Utara Maaf 2011 Saat Ini Beliau Berpraktek Di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta Rumah Sakit Mayapada Jakarta Dan Rumah Sakit Umum Paru Fatmawati Jakarta Demikian Sekilas Untuk Kurikulum PT Untuk Selanjutnya Kalimah Pembuka Akan Disampaikan Oleh Beliau Dokter Nikwasari Dayat Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Baik Terima kasih Mas Wahyu Tas Pembukaannya Ya Para hadirin Penggiat Kesehatan Ginjal Di Indonesia Perkenalkan Saya sebentar Menjelaskan Sedikit Tentang Afesan Indonesia Itu apa Jadi Afesan Indonesia Ini Ini adalah Sebuah Aplikasi Sebagai Solusi Dari Problema Akses Hemodialisis Jadi Hemodialisis Seperti kita ketahui Problemanya Cukup Banyak Yang Dihadapi oleh Para Penggiat Akses Hemodialisis Pasien Maupun Keluarga Pasien Perawat HD Dan juga Dokter Yang Bertugas Kemudian Bentuk Daripada Aplikasi Ini Kita Platformkan Di media Website Dan juga Ada di Android Selain itu Juga ada di Social Media Facebook Instagram Twitter Dan juga Youtube Kita Sengaja Membuka Channel Sebanyak Mungkin Sehingga Masyarakat Akan Lebih Mudah Mendapatkan Informasi Dari Yang kita Tawarkan Berikan Informasi Kita Saat Ini Sedang Dalam Pandemik Dan Ada Tentu Duka Yang kita Sampaikan Untuk Tenaga Kerja Kesehatan Pasien Perawat Dan Dokter Karena Pandemi COVID Ini Namun Demikian Kita Tentu Tidak Berhenti Dalam Bersemangat Berbagi Informasi Edukasi Komunikasi Dan Konsultasi Hingga Setelah Sekian Webinar Kita Jalani Ada Hal Yang Ternyata Menjadi Apresiasi Dan Ini Menjadi Hal Yang Baik Jadi Beberapa Teman Kemarin Berbagi Bahwa Ternyata Ada Manfaatnya Kami Senang Jadi Kami Wakili Para Konsultan Yang Yang Total Sekarang Sebanyak 24 Orang Itu Menyatakan Terima Kasih Sudah Berkenan Untuk Mendengarkan Informasi Edukasi Dari Kami Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Tentu Avesian Ini Tidak Akan Berhenti Akan Terus Mewujudkan Karakter Informasi Komunikasi Edukasi Dan Konsultasi Pada Konsultan Konsultan Kami Memang Mumpuni Memiliki Keilmuan Bidang Akses Pembuluh Darah Dari Yang Temporari Permanen Maupun Yang Penanganan Komplikasinya Kita Juga Harus Paham Bahwa Menangani Avesian Ini Tidak Bisa Satu Demi Satu Satu Tangan Tapi Tidak Tangan Yang Lain Tapi Juga Mengatasi Atau Memahami Problema Keseluruhan Karena Pembuluh Darah Tentu Berakarnya Adalah Di Jantung Jadi Pompa Jantung Itu Juga Memiliki Faktor Utama Yang Penting Oleh Karena Itu Keilmuan Kardio Vaskuler Sebagai Juga Ciri Dari Bedah Torax Kardiak Dan Vaskuler Insya Allah Cukup Melengkapi Layanan Kita Tentu Dengan Pemahaman Hemodinamik Dan Juga Bagaimana Mengatasi Komplikasi Seperti Berdarahan Dan Lain Sebagainya Kali Ini Memang Segenap Kami Akan Diwakili Tiga Orang Konsultan Termasuk Moderatornya Dokter Ahmad Faisal Dan Pembicaranya Adalah Duo Pras Kita Sebut Karena Sama-sama Semua Namanya Satu Dokter Arief Prasetyo Tomo Yang Ada Di Solo Yang Kemudian Satu Lagi Dokter Prasetyo Edy Yang Ada Di Jakarta Saya Pikir Nanti Kalau Ada Yang Dari Jakarta Dan Sekitarnya Juga Ada Yang Dari Solo Dan Jawa Tengah Sekitarnya Silahkan Mumpung Ada Kesempatan Ini Silahkan Ditanyakan Tentunya Pendapat Kami Latar Belakangi Dengan Hal Yang Ilmiah Atau Evidence Dan Tentu Arteri Yang Membesar Tentu Sangat Sering Kita Temui Oleh Karena Itu Mari Kita Diskusi Khusus Fokus Bidang Itu Kalaupun Ada Tambahan Silahkan Tidak Mengurangi Apaleng 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 Indonesia Untuk Berbagi Jadi Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Pembukaan Silahkan Saya Lanjutkan Kembali Mas Wahyu Terima Kasih Dokter Niko Atas Sambutan Pembukanya Dan Untuk Selanjutnya Kami Serahkan Waktu Dan Acara Ini Kepada Dokter Ahmad Faisal Monggo Dokter Ahmad Faisal Untuk Memimpin Acara Ini Terima Kasih Terima Kasih Kepada Mas Wahyu Terima Kasih Juga Sebesar-besarnya Saya ucapkan Kepada Dokter Niko Azhar Hidayat Selaku Inisiator Dari Aficion Indonesia Dalam Hal Ini Sangat Membantu Sangat Membantu Sekali Terutama Kepada Pasien-pasien Yang Pasien Yang Terkait Pasien Maupun Keluarga Boleh Saya Bilang Terkait Dengan Hemodialisis Atau Cuci Darah Kita Coba Dengan Bahasa Yang Sederhana Biar Mungkin Pasien Dan Keluarga Lebih Memahami Karena Sifatnya Webinar Ini Kita Semua Satu Keluarga Besar Keluarga Besar Aficion Indonesia Apa Keluh Kesah Pasien Hemodialisis Kita Sedikit Banyaknya Sudah Tahu Karena Pengalaman Sehari-hari Jadi Jangan Segan-segan Untuk Menanyakan Barangkali Ada Pertanyaan-pertanyaan Yang Masih Mengganjal Yang Masih Belum Diketahui Jawabannya Apapun Pertanyaannya Mengenai Yang ada Kaitannya Dengan Hemodialisis Silahkan Ditanyakan Jangan Malu-malu Jangan Dianggap Nanti Ini Pertanyaan Bodoh Tidak 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 Ada Satupun Pertanyaan Yang Bodoh Semuanya Sama-sama Belajar Di Forum Seperti Ini Oke Untuk Menghemat Waktu Jadi Judul Kita Pada Sabtu Sore Ini Adalah Aficion Yang Membesar Atau Si Minosian Membesar Bagaimana Solusinya Ini Nanti Akan Dibagi Dua Sesi Oleh Pembicara Pembicara Kita Nanti Yang Pertama Dokter Arief Prastia Otomo Membahas Fenomena Fenomena Mungkin Lebih Ke Kita Lihat Fisiologisnya Kenapa Itu Terjadi Dan Bagaimana Juga Penanganannya Demikian Juga Nanti Dokter Prastia Dari Sisi Klinisnya Lagi-lagi Untuk Diketahui Kita Webinar Ini Basisnya Evident Based Evident Based Jadi Benar-benar Ilmiah Bukan Artinya Bukan Sekedar Pendapat Kosong Ataupun Artinya Pembicaraan Warung Kopi Atau Gimana Jadi Ini Ada Evident Based Sebelumnya Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Dan Penghargan Seting-tingginya Kepada Dokter Prastia Edy Yang Publikasinya Minggu Lalu Atau Dua Minggu Lalu Tepatnya Masuk Ke Level Dunia Yaitu Di Jurnal ASEAN Untuk Masalah ASEAN Ini Dengan Jumlah Pasien Yang Luar Biasa Untuk Di Satu Senter Lebih Dari Sekitar Tiga Ribuan Kalau Masalah Jadi Tidak ada Salahnya Kita Kita Tanyakan Beliau Bagaimana Pengalaman Beliau Menangani Kasus-kasus Aficion Terutama Aficion Yang Besar Oke Untuk Menghemat Waktu Kami Persilahkan Kepada Pembicaraan Pertama Dokter Arief Prastia Utomo SPB TKV Spesialis Bedatorak Kardiak Dan Vaskular Konsultan Aficion Indonesia Chapter Surakarta Pada Dokter Arief Kami Persilahkan Dokter Arief Mungkin Mikrofonnya Dinyalakan Oke Sudah bisa Dengan Suara saya Silahkan Dokter Arief Ini Ser screen Dari Panitia Kalau saya sendiri Semuanya mendengar Ya Ser screen Boleh Saya ser screen Sendiri ya Silahkan Dokter Ya Langsung Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pada guru saya Dr. Ahmad Faisal Banyak belajar Saya dari guru saya Dr. Ahmad Faisal Dan Terima kasih Kesempatannya Dr. Niko Dr. Prasetyo Edy Serta Semua yang hadir Dalam forum ini Untuk menyingkat waktu Saya sedikit Berbicara Saya akan berusaha Dengan bahasa Yang sesederhana Mungkin Karena saya lihat Memang dominan Di sini adalah Dari pasien ya Walaupun Saya lihat Ada beberapa Sejawat saya Ada murid saya Oke Yang pertama Tentang Avisan besar Ini kita harus Tahu dulu Apa itu Sebenarnya Avisan Jadi Avisan Malaunya adalah Avisistula Atau Bresiasi Minosan Ini orang Itali Namanya Santing Atau Bypass Yang sengaja Diciptakan Untuk Mudahkan Akses Hemodialisa Bagaimana Shan ini Dibuat Itu Dari Vena Vena Yang di bawah Kulit Atau disebut Vena Periferal Karena ada Vena Yang namanya Vena Dalam Disambungkan Dengan Nadi Yang berdenyut Atau Arteri Jadi Simpelnya Sebenarnya Yang bisa kita Pakai Untuk cuci darah Itu sebenarnya Nadi Karena dia Alirannya Keras Deras Tapi Nadi Itu posisinya Di dalam Dan tekanannya Tinggi Dan dia Berjalan bersama Syaraf Dan berjalan Bersama Vena Yang besar Kalau ditusuk Sakit Karena posisinya Di dalam Dan bersama Syaraf Atau Kalau ditusuk Dia akan Memiliki Peluang Untuk Menusuk Vena Yang dalam Akibatnya Tercipta Hubungan Yang Tidak Semestinya Yang Menyebabkan Gangguan Aliran Ke Organ Lainnya Ini Bentuknya Jadi Bisa Dimanapun Bisa Di Lengan Bawah Bisa Di bawah Siku Bisa Di atas Siku Atau Bisa Menggunakan Graf Graf Itu Yang Seperti Digambar Putih Itu Pemulu Darah Buatan Ini Dalam Perjalanannya Semuanya Bisa Terjadi Terjadi Masalah Entah Itu Karena Kondisi Pasien Tekanannya Yang Naik Turun Tidak Stabil Entah Itu Karena Teknik Kanulasi Atau Menusukan Bagus Waktu Pancer Itu Menusuk Pancer Yang Disambung Kalau Kita Lihat Di Gambar Yang Sebelah Kanan Adalah Vena Yang Di Bawah Kulit Bukan Vena Yang Di Dalam Atau Deep Vein Di Tertulis Karena Vena Di Bawah Kulit Ini Alirannya Tidak Terlalu Besar Kalau Disambung Tapi Kalau Vena Yang Di Dalam Terlalu Besar Apabila Bersambung Dengan Vena Di Dalam Nanti Alirannya Tercuri Sehingga Terganggu Nah Ini Sebagai Contoh Nah Ini Menjembatan Jadi Intinya Avesan Itu Merupakan Kawin Silang Kawin Silang Antara Nadi Atau Arteri Yang Punya Kelebihan Alirannya Deras Dan Ukurannya Besar Tapi Sayangnya Dia Posisinya Di Dalam Dan Berjalan Bersama Vena Dan Saraf Yang Punya Resiko Tadi Yang Saya Sebutkan Dengan Vena Yang Punya Kelebihan Dia Ada Di Bawah Kulit Sehingga Gampang Dicari Dan Gampang Ditusuk Kekurangan Alirannya Lambat Ketika Digabungkan Kelebihannya Kekurangannya Hilang Kelebihannya Yang Didapat Itulah Avesan Nah Dalam Perjalanannya Avesan Ini Memang Sejak Tahun 50 Ini Sudah Merupakan Teknik Operasi Yang Sampai Sekarang Tidak Tergantikan Jadi Belum Ada Langkah Sebaik Avesan Untuk Mengganti Akses Cuci Darah Kalau Ada Doblemen Yang Ditanam Di Sebelah Sini Yang Di Sebelah Sini Sifatnya Tidak Sepermanen Avesan Makanya Merawat Avesan Ini Penting Karena Dia Berlaku Seterusnya Selama Pasien Membutuhkan Akses Untuk Cuci Darah Masih Harus Cuci Darah Belum Pulih Dari Cuci Darah Avesannya Harus Baik Supaya Avesannya Baik Kita Harus Tahu Merawat Dan Mengenali Kalau Ada Gangguan Awal Jadi Kayak Kita Punya Kendaraan Punya Motor Misalkan Kalau Mulai Ada Keluhan Sedikit Jangan Dibiarkan Jangan Berlama-lama Jangan Misalkan Avesannya Besar Sekali Baru Periksa Dokter Penanganannya Akan Lebih Kompleks Ini Saya Digambarin Ada Bahaya Menusuk Nadi Ada Yang Bila Enggak Usah Avesan Ditusuk Di Kaki Apa Bahayanya Ditusuk Di Kaki Itu Biasanya Karena Nadi Itu Awalnya Seperti Ininya Ini Adalah Nadi Dan Vena Nadi Itu Seperti Selang Karet Vena Itu Seperti Selang Pemadam Kebakaran Yang Kalau Enggak Ada Darah Dia Pempes Avesan Itu Membuat Aliran Dari Nadi Ke Vena Seperti Ini Normalnya Nadi Itu Seperti Selangkaret Seperti Digambar Di Atas Kalau Ditusuk Dia Akan Menutup Sendiri Elastis Tidak Berbekas Lubang Tapi Karena Proses Penyakit Banyak Sampah Yang Harus Dibuang Dari Lewat Kencing Dia Menumpuk Di Darah Sehingga Pembulu Darah Itu Berubah Sifat Banyak Kerak Dinding Berubah Sifat Menjadi Lebih Tebal Kaku Dan Tidak Elastis Yang Awalnya Seperti Selangkaret Berubah Menjadi Seperti Pipa PVC Pipa PVC Kalau Kita Lubangi Kan Gak Nutup Sendiri Seperti Di Gambar Itu Akibatnya Bolong Kalau Bolong Seperti Gambar Terjadi Namanya Pseudo Anurisma Anurisma Itu Membesar Pseudo Itu Palsu Sebenarnya Hematom Atau Perdarahan Di bawah Kulit Tapi Masih Aktif Berdenyut Karena Tekanannya Tinggi Makanya Disebut Anurisma Palsu Ini Salah Satu Komplikasi Kalau Kita Minta Ditusuk Langsung Di Nadi Untuk Menjembatan Itu Dibuatlah Hafisan Ini Kalau Di Foto Seperti Apa Di Foto Ini Gambar Yang Di Sebelah Kiri Gambar Tulang Pinggul Tulang Pinggul Dan Kaki Itu Luar Biasa Benjolannya Bisa Hampir Serahim Serahim Yang Ada Bayinya Ini Sering Terjadi Seperti Itu Jangan Sampai Sudah Terlambat Seperti Ini Jadi Ada Benjolan Kecil Segera Konsultasikan Lebih Aman Jadi Lebih Aman Ditangani Awal Daripada Ah Ini Benjolannya Enggak Ganggu Kok Biarin Aja Tapi Kita Harus Periksa Tujuan Webinar Ini Salah Satunya Pasien Juga Harus Aware Kadang-kadang Mohon Maaf Sejawat Kita Atau Kita Sendiri Itu Karena Banyaknya Pasien Atau Kurangnya Waktu Kita Tidak Men-screening Atau Memeriksa Di bagian Lain Dok Saya Mau Afesan Tidak Diperiksa Bekas Tusukannya Padahal Dia Sudah Mengalami Berapa Tusukan Seperti Ini Ini Prinsip Sebelum Saya Berlanjut Ke Intinya Tentang Afesan Membesar Ini Prinsipnya Jadi Warna Biru Itu Adalah Vena Yang Dicangkokkan Ditempelkan Ke Nadi Coba Lihat Tanda Panahnya Jadi Tanda Panah Ini Nadi Harus Tetap Mengalir Ke Nadi Yang Ke Ujung Supaya Tangannya Tetap Hidup Tapi Di Lain Sisi Dia Harus Mengisi Ke Vena Yang Dicangkokkan Nah Keseimbangan Aliran Inilah Yang Menjadi Kunci Kesuksesan Dari Avisan Kalau Terlalu Deras Ketempat Vena Yang Biru Itu Avisannya Terlalu Besar Kalau Terlalu Deras Ke Yang Arteri Venanya Kecil Avisannya Tidak Jadi Kalau Terlalu Deras Ketempat Vena Selain Avisannya Yang Membesar Gampang Menjadi Besar Yang Kesisi Tangan Yang Jauh Di Ujung Jari Atau Telapak Tangan Juga Kurang Aliran Darah Bisa Terjadi Nyeri Iskemik Bahasa Awamnya Kurang Aliran Darah Biasanya Ditandai Dengan Nyeri Pucat Dingin Itu Yang Disebut Still Sindrom Atau Sindroma Tercuri Karena Alirannya Dicuri Oleh Avesan Dibelokkan Ke Avesan Jadi Ini Still Sindrom Tapi Kita Tidak Membahas Ini Still Sindrom Sindrom Kalau Di Ini Artinya Sindrom Curian Karena Alirannya Tercuri Sedang Aliran Yang Terlalu Berlebihan Ke Avesan Atau Ke Vena Yang berwarna Biru Itu Kita Kita Sebut Venus Venus Hipertension Atau Hipertensi Vena Atau Anurisma Anurisma Artinya Berubah Menjadi Raksasa Nah Ini Yang Kita Bahas Kita Tidak Bahas Kalau Diumpamakan Sebagai Aliran Nah Ini Venus Hipertension Atau Anurisma Itu Kebanjiran Stil Sindrom Itu Kemarau Keringan Seperti Itu Nah Ini Gambarannya Stil Sindrom Seperti Ini Bahkan Ujung-ujung Jarinya Bisa Mati Telapak Tangannya Dengkiri Pesemutan Warnanya Biru Pucat Sampai Menghitam Bahkan Teramputasi Sendiri Lepas Sendiri Ujung Jarinya Nah Ini Kalau Ada Rasa Rasa Seperti Itu Dari Awal Dingin Dok Segera Periksa Mungkin Avisannya Membesar Walaupun Tidak Kelihatan Besar Bentuknya Membesarnya Macem-macem Nah Bentuknya Ini Ada Yang Bisa Seperti Tangan Kita Kayak Dirambati Ular Ada Yang Seperti Kayak Kalung Mutiara Benjol-benjol Ada Yang Memang Tangannya Besar Kayak Popeye Atau Kayak Hellboy Nah Ini Tiap Masing-masing Ini Memiliki Penyebab Dan Sifat Yang Berbeda Yuk Kita Mulai Tentang Tadi Pemanasan Ini Baru Tentang Membahas Avisan Membesar Avisan Besar Itu Sebabnya Venous Hypertension Stenosis Venas Stenosis Draining Vain Aneurysmatic Draining Vain Pseudoaneurysma Hematum Dok Saya Gak Gerti Jangan Pakai Bahasa Medis Oke Coba Saya Sederhanakan Gini Kita Buat Simple Jadi Ada Dua Hal Yang Dikenali Coba Anda Mengenali Keluhan Anda Yaitu Satu Kronologis Kronologis Penjolan Ini Waktunya Gimana Cepat Membesar Atau Butuh Mingguan Atau Butuh Bulanan Atau Hilang Muncul Nah Itu Beda Yang Kedua Morfologis Bentuk Membesarnya Kalau Saya Ibaratkan Itu Ada Yang Genangan Ada Yang Lebih Gede Lagi Kubangan Ada Yang Bentuk Bendungan Ada Kebanjiran Nah Tadi kan Intinya Air Yang Sebelah Sana Kita Bahas Yang Keringan Kita Bahas Yang Overflow Atau Yang Kebanjiran Nah Ada Empat Kita Bahas yang pertama Tipe Genangan Atau Kubangan Itu Biasanya Ada Dua Macam Yang Namanya Pseudo Anurisma Dan Yang Satu Namanya Anurismatic Gaining Pain Pseudo Anurisma Itu Bekas Tusukan Pecah Intinya Itu Jadi Benjolan Yang Berdenyut Jadi Terjadinya Cepat Terjadinya Cepat Cepatnya Kapan Bisa Hitungan Jam Bisa Hitungan Dua Hari Dok Tiga Hari Yang Lalu Ini Tidak Ada Kok Sekarang Jadi Besar Nah Itu Harus Kira Dikonsultasikan Biasanya Munculnya Di Tempat Nyeri Karena Dia Menekan Struktur Di Sekitarnya Berdenyutnya Kuat Dan Disertai Rasa Kesemutan Kenapa Kalau Kesemutan Dia Menekan Sara Ingat Tadi Nadi Selalu Berjalan Dengan Sara Kenapa Kesemutan Juga Dia Berkurang Aliran Ke Ujungnya Sehingga Kesemutan Juga Kayak Kita Kalau Lagi Mohon Maaf Misalkan Jongkok Di WC Lama Atau Duduk Lesean Lama Itu kan Pembudara Kita Terlipat Kalau Berdiri Kan Kita Kesemutan Semua Rasanya Nah Geringgingan Orang Jawa Nah Biasanya Benjolannya Warna Kulitnya Itu Bisa Berubah Kemerahan Atau Hitam Kadang-kadang Masih Sama Tergantung Ukurannya Sedangkan Yang Anurismatik Yang Benar-benar Membesar Kalau Itu Yang Tadi Seodoanurisma Itu Tumpahan Sebenarnya Pecah Ditusuk Pecah Tumpahan Di sekitarnya Jadi Benjolat Kalau Yang Anurismatik Drain Ven Penanya Memang Membesar Jadi Tetap Dalam Jalur Tapi Dia Membesar Biasanya Butuh Waktu Berminggu-minggu Atau Bulanan Muncul Di area Yang Ditusuk Tapi Di Apisannya Kalau Yang Tadi Belum Tentu Di Apisannya Di Sampingnya Apisannya Bisa Umumnya Yang Anurismatik Ini Tidak Nyeri Nah Warna Kulitnya Sama Dengan Sekitar Oke Supaya Bisa Membayangkan Kita Kasih Gambarnya Nah Ini Kalau Untuk Teman-teman Yang Medis Klinisnya Kalau Seudah Anurisma Dia Pulsating Mice Dan Pulsating Hard Dia Keras Banget Kalau Dipencet Keras Banget Dan Berdenyut Batasnya Tidak Tegas Kok Diraba-raba Ini Kayak Gak Ada Kantong Nyebar Nah Pulsasinya Umumnya Masih Baik Tapi Nyeri Sedangkan Yang Anurismatik Itu Biasanya Pulsasinya Dia Pulsating Tetap Berdenyut Tapi Lebih Soft Masih Bisa Ditekan Dikompres Dan Masih Ada Suara Bruy Atau Trill Bruy Itu Mur-mur Atau Kalau Orang Ada Suara Mur-mur Itu Namanya Mur-mur Trill Itu Diraba Getar Nah Ini Betar Itu Namanya Trill Ini Bedanya Dua-duanya Mana yang lebih berbahaya Yang lebih berbahaya adalah Seuduanurisma Karena Dia tumbuh cepat Tapi Dua-duanya ini Membutuhkan penanganan Yang Lebih Khusus Nah Ini namanya Seuduanurisma Dia cepat membesar Seperti pada gambar Di ujung kanan Dia bekas tusukan Karena Tadi Seperti Saya bilang Nadinya berubah Yang harusnya Elastis Seperti selang karet Berubah menjadi Seperti pipa PVC Dia bocor Keluar Kalau Tidak Ditekan Makanya Kalau begitu Perdarahan Biasanya kan Perawat HD-nya Bebat Kalau tidak Dibebat Dia mendorong Kulit Mendorong Lemak Jadi kantong Palsu Di sana Nah Seperti ini Ada Robean Terus Robeannya Tumpah Di sekitarnya Sekitarnya Membutuh Kantong Ini Kalau terus Berlanjut Dia akan Membesar Menekan Ke kulit Nah Seperti ini Menekan kulit Sampai kulitnya Tidak dapat Nutrisi Tidak dapat Faskularisasi Akhirnya nekrosis Menghitam Mati Kulitnya melepuh Tandanya Melepuh-melepuh Kayak orang luka bakar Artinya kulitnya mati Sampai menghitam Seperti gambar di kiri Yang di paha Itu menghitam Nah ini Kalau begitu pecah Perdarahan hebat Bisa berliter-liter Dalam hitungan menit Bisa menimbulkan Kematian Makanya begitu Membesar kecil Segera periksa Dok ini apa ya dok Perlu gak di WSG dok Jadi kita tahu Ini apa Kemudian Ini bedanya Dengan aneurisma Tadi Yang aneurisma asli Tadi palsu Yang palsu lebih bahaya Ini asli Itu biasanya Akibat teknik Penusukan Namanya buttonhole Teknik Jadi Buttonhole teknik Ini bukannya jelek Tapi memang Biasanya baik Jadi Umumnya Perawat HD Akan menusuk Di tempat Site yang selalu sama Lubangnya sama Ini menguntungkan Menguntungkannya apa Membuat Kayak tanel Atau terowongan trek Jadi lebih mudah Dan biasanya Di sisi-sisi itu Akan menebal Jadi Lebih tidak sakit Bahkan tidak sakit Bu Ditusuk sakit Enggak dok Dulu awal-awal Tapi sekarang Udah enggak Tapi pada suatu waktu Karena beberapa faktor Dia akan tumbuh Membesar Seperti ini Kalau di foto Namanya kita lakukan Arteriografi Venografi Arteriografi itu Nadi Kalau kita Di afisannya Namanya Venografi Atau plebografi Dengan Tekniknya namanya DSA Akan Gambaran seperti ini Beda kayak tadi Benjolannya tunggal Biasanya Kalau aneurisma ini Benjolannya biasanya Di tempat tusuan Biasanya dua Seperti gambar yang di bawah Ini semua dua Tapi ada yang dua Kecil-kecil Ada dua yang memanjang-memanjang Nah Ini dua-duanya butuh Dilakukan tindakan Tindakannya apa sih dok Tindakannya Bisa macam-macam Bisa Dikecilkan Dikecilkan dengan apa Ada yang Diambil Diambil Karena dia bisa ditarik Langsung disambungkan lagi Jadi yang membesar itu dibuang Disambungkan Ini yang Konvensional Operasi lagi dong dok Iya operasi lagi Ini harus pakai bios umum Tidak Jadi bisa tangannya aja yang di bios Atau di blok Kemudian bisa Yang lebih mudah Dengan stapler Stapler itu Kayak Dijepret Dijepret Jadi kayak udah dijait Langsung kecil sendiri dia Ini Kekurangannya mungkin Harganya lebih mahal Tapi lebih praktis Bisa langsung dipakai Atau Menggunakan Pembeluh darah Buatan Jadi itu dibuka Yang sebelah kiri itu Benjolannya Setelah kulitnya dibuka Kayak Ini ya Kayak bola Dibuka Isinya itu Bagian Ninding Pembeluh darah yang mengeras Diganti dengan Pembeluh darah Buatan Atau biasanya namanya PTFE Nah Sekarang Tipe lainnya Tadi tipe genangan Atau kubangan Tergantung ukurannya Sekarang tipe Arung jeram Wah Alirannya deras Jadi ini Kayak nonton film horor Kayak Pelihara ular Dalam kulit Seperti ini Ini umumnya Sebabnya Itu diakibatkan oleh Hipertensi Atau Tekanan darah pasien Yang ekstrim Sulit terkontrol Jadi Pada pasien CKD Itu biasanya Kerusakan ginjal Diakibatkan hipertensi Tapi Salah satu fungsi ginjal Itu juga mengatur Tensi Jadi fungsi utama ginjal Selain Membuang produk Metabolisme Sebagai kencing Dia adalah mengatur Tensi Kalau ginjalnya Bermasalah Tensinya juga Tingginya luar biasa Jadi itu lingkaran setan Hipertensi Membuat rusak Ginjal Ginjal rusak Tensinya makin menjadi Seperti itu Jadi memang Disarankan Orang yang Dia kal ginjal Itu sudah Mengkonsumsi Obat anti-hipertensi Rutin Dok Apa Nggak apa Buat ginjal saya Nah ginjalnya Sudah dicuci Nggak apa Itu sudah dibantu Mesin Justru kalau kita Biarkan tensi tinggi Itu merusak Apisannya Merusak Ginjalnya Dan dalam Jangka waktu panjang Juga membebani Untuk jantungnya Seperti yang kata Dokter Niko tadi Kalau vaskuler ini Hubungannya sangat erat Dengan Kardio Nah Tipe arung jeram ini Adalah Tipe yang paling berbahaya Untuk jantung Karena dia akan Membebani Jantung Dia balik Jantung lagi Cepat Jadi jantung ini Memompak alirannya Terlalu Banyak Karena dia Mutarnya cepat Balik lagi Balik lagi Arusnya kenceng Kayak arung jeram Memangnya Yang pertama Itu karena tekanan Darah pasien yang ekstrim Dan tidak terkontrol Bisa diatasi Dengan obat-obatan Yang kedua Mungkin teknik operasi Nah ini dokternya Mungkin Yang bermasalah Dokternya Bikin lubangnya Terlalu besar Nah itu Nanti kita bahas Untuk yang Untuk dokter ya Kita gak terlalu Bahas tuh Yang ketiga Memang ada faktor genetik Jadi ada beberapa Yang memang Jadi penyusun Pembulu darah itu Ada Elastisnya Kayak Kita kalau Beli karet Ban ya Ban itu Untuk kepentingannya Balap Atau Kering Atau di salju Itu kan Komponen elastisnya Ada berapa persen Nah sama Bulu darah pada Genetik tertentu Ras tertentu Oh ini Kurang elastis Di sisi ini Di sisi ini Sebagai contoh Misalkan Orang Mandarin Atau orang Cina Itu kurang elastis Di Bulu darah Aorta perut Seperti itu Di orang Orang bule Dimana Dimana Beda lagi Terus Yang keempat Yang perlu dicari Tipe arung jeram Ini kenapa Sebenarnya Alirannya gak deras Tapi Tempat muaranya Tersumbat Sehingga Dia membesar Nah ini Biasanya Ada bekas Pemasangan Dobelumen Yang dibahu Atau Dipunda Atau Pemasangan Selain dobelumen Yang dipasang Disitu juga Pacemaker Atau alat pacu jantung Atau Kemungkinannya Kemoport Kemoport Itu Alat Yang dipasang Di Bahu Sini Di pembuluh darah Di bahu Di subflavia Namanya Untuk Kemoterapi Untuk Pengobatan Kanker Nah Dilakukan apa? Ini Kita gak terlalu Bahas ini Ini memang Mudah-mudahan Nanti ada zoom Yang untuk Dokter bedah Bedah TKV Dan sejauh medis Lain Karena Tentang komplikasi Avisan ini Banyak yang belum Mengerjakan Dan banyak yang Bisa Masih bisa Dikerjakan Untuk menolong Orang Yang biasa Saya lakukan Itu memang Yang nomor satu Bending Bending itu Disempitkan Atau Saya lakukan Ligasi Vistula Dipindah Atau namanya Rudy Dipindah Atau Yang paling sering Saya lakukan Miller Miller itu Dimasukkan Balon Ukuran yang Dikehendaki Kemudian Dijerat Nanti ukurannya Sesuai dengan Ukuran balon Yang dimasukkan Tadi Nah ini Rudy Saya melakukannya Lebih jarang Daripada dua Yang tadi Jadi Saya pindah Loh tujuannya Dipindah Di tempat Yang dikecilkan Lagi Dipindah Tapi Pindahnya Bisa lebih Distal Kalau distal Itu maksudnya Jauh Lebih ke arah Telapak tangan Biasanya Pembulu darahnya Lebih kecil Jadi Alirannya Tidak Besar Atau Pindah Ke tempat Lain Bisa mundur Kayak yang Teknik Lain Tapi Dikecilkan Lubang Oke Nah ini Miller yang Sering kita Lakukan Ini di Cat Lab Dia Bisa Dengan Apa Lubangnya Saya tanya Cuman Kecil Satu Senti Mungkin Jadi Dimasukkan Balon Kita Lakukan Sama Kayak Di Itu Menjadi Ukuran Sesuai Balon Yang Kita Masukkan Kemudian Tipe Berikutnya Membesarnya Namanya Yang Cukup Nyeri Dan Berbahaya Yaitu Tipe Bendungan Atau Ada yang Bilang Tipe Hellboy Kalau Kita Tahu Film Hellboy Tangannya Gede Satu Gede Tangannya Seperti Ini Ini Lenggan Membesar Biasanya Umumnya Itu Segera Setelah Afisan Dalam Hitungan Hari Atau Minggu Biasanya Penyebab Paling Sering Bukan Karena Banjir Tapi Biasanya Karena Tempat Aliran Keluar Yang Harusnya Dimasuk Ke Jantung Itu Tersumbat Tersumbat Apa Ya Itu Tadi Ada Riwayat Pemasangan Doble Lumen Atau Pacemaker Alat Pacu Jantung Atau Kemopor Jadi Seperti Ini Tandanya Kita Penanganan Pertamanya Gimana Kita Bebat Kita Kasi Antinyeri Tangannya Kita Tinggikan Untuk Bantu Dengan Gravitasi Kita Kasi Antibiotik Topikal Biasanya Silver Topikal Pilihannya Adalah Dua Kalau Tidak Ada Fasilitas Untuk Melebarkan Pembuluh Darah Yang Dibahu Kita Tutup Afisannya Jadi Terpaksa Afisannya Dikorbankan Dipindah Tangan Tangan Satunya Atau Yang Paling Ideal Adalah Yang Penyempitan Itu Dilebarkan Dengan Balon Angioplasty Gimana Caranya Itu Operasi Tanpa Sayatan Di Cat Lab Atau Bisa Di Kamar Operasi Dengan Alat Namanya Siap Tanpa Sayatan Jadi Bekas Itu Cuma Satu Titik Ini Contohnya Yang Paling Kiri Itu Pemasangan Alat Pacu Jantung Itu Ditanam Di Bahu Di Bahu Tempat Sabun Kalau Orang Bilang Di Situ Atau Bekasnya Doble Lumen Makanya Doble Lumen Itu Sebenarnya Paling Ideal Jadi Kalau Kita Ngomong Masalah Akses Pembulu Darah Untuk Hemodialisa Untuk Cuci Darah Itu Ada Kitabnya Ada Pakemnya Namanya Guideline Dari Kadoki Guideline Dari Kadoki Yang Bener Itu Sebenarnya Segera Avesan Dan Avesannya Yang Paling Utama Di Ujung Di Pergelangan Tangan Tapi Kalau Belum Bisa Kita Lakukan Pemasangan Doble Lumen Untuk Sementara Disarankan Tidak Lebih Dari Tiga Bulan Dan Disarankan Di Pemudara Yang Leher Tidak Nyaman Kayak Antenanya Sekarang Ada Alat Yang Melengkung Yang Enak Nyaman Tapi Kalau Di Paksa Kita Pasang Di Bahu Dengan Catatan Jangan Lama-lama Bahkan Kalau Pasien Saya Kalau Sudah Ada Riwayat Doble Lumen Di Bahunya Lama Walaupun Belum Ada Keluhan Biasanya Saya Fenografi Oh Ini Ada Penyempitan Karena Biasanya Akan Simbul Penyempitan Biasanya Setelah Satu Bulan Setelah Dilepas Saya Fenografi Belum Tentu Munculnya Setelah Doble Lumen Dilepas Biasanya Sebulan Setelahnya Atau Dua Bulan Setelahnya Yang Paling Kanan Itu Pemasangan Pacemaker Nah Ini Pacemaker Coba Dilehat Di gambar Yang Paling Kiri Itu Ada Penyempitan Penyempitan Terus Kita Lakukan Ini Dipasang Balon Di gambar A A Yang Sebelah Kiri Hilang Putih-putihnya Sempit Setelah Di Balon Nyambung Ditunjuk Dengan Kanah Warna Hitam Gambar B Ini Saat Balonnya Dikembangkan Jadi Balonnya Diisi Kontras Atau Zat Yang Bisa Terlihat Kalau Difoto Balonnya Seperti Ada Kepalan Sebenarnya Balon Bentuknya Seperti Sosis Itu Jadi Kayak Lilin Tempat Yang Menyempit Tempat Membuka Sumbatannya Sampai Terbuka Seperti Ini Tipe Berikutnya Dok Tangannya Membesar Tapi Awal Membesarnya Dari Telapak Tangan Terus Lengan Bawah Kenapa Orang Bilang Ini Tipe Popeye Kartun Popeye Itu Bawah Dulu Ini Biasanya Paling Sering Itu Karena Afisannya Afisannya Orang Macem-macem Venanya Venanya Banyak Cabang Sehingga Harusnya Dia Mengalir Masuk Ke Jantung Dia Mengisi Kesekitarnya Cabang-cabang Perifernya Langkahnya Dimana Langkahnya Biasanya Di Bebat Dengan Di Bebat Vena-vena Cabangnya Itu Tadi Tekanannya Jadi Tinggi Mau Akhirnya Afisannya Mengalir Ke Arah Jantung Biasanya Kalau Sudah Terbebat Bisa Kempes Ya Cukup Selesai Terus Latihan Remas-remas Remas Grasping Tekanan Darahnya Dikontrol Supaya Nggak Minum Anti Tapi Kalau Tetap Masih Besar Kok Masih Besar Dipastikan Memang Tidak Ada Sumbatan Di Bahu Ya Kalau Memang Masih Besar Bisa Dilakukan Coiling Atau Embolisasi Cabang Jadi Nggak Perlu Dioperasi Lagi Operasinya Tanpa Sayatan Tindakan Tanpa Sayatan Ditutup Cabang-cabang Contohnya Kayak ini Apisahnya Bercabang Supaya Fokus Ditutup Yang gambar A Itu Cabangnya Yang ditunjukkan Gambar A Yang di tengah Ditunjukkan oleh Lingkaran merah Dan Inisial C Itu cabangnya Yang bikin Mengganggu Aliran Yang harusnya Ngalir ke B Supaya Ditutuplah B Itu Pake Alat Namanya Coiling Atau Bisa Pake Embolan Atau Embolan Itu Bisa Zat Bisa Busa Bisa Apa Yang Untuk Atau Atau Kalau Tidak Ada Fasilitas Cat Lab Bisa Dilakukan Open Ligasi Oke Itu Sepilas Dari Saya Semoga Bosen Dan Kita Bisa Berkembang Di Tanya Jawab Terima Kasih Waktu Saya Kembalikan Ke Dr. Faisal Terima Kasih Kepada Dr. Arief Prastia Utomo SPB TKV Dari Surakarta Materi Yang Sangat Baik Pembahasan Yang Luar Biasa Menurut Saya Sudah Mewakili Sudah Lengkap Sekali Dijelaskan Dengan Menggunakan Bahasa Bahasa Yang Kurang Lebih Mudah Mudahan Peserta Kita Seluruh Jadi Kalau Boleh Kita Ambil Kesimpulan Singkat Itu Tadi Yang Dijelaskan Dr. Arief Benjolan Yang Terjadi Harus Diidentifikasi Dari Kronologis Dan Morfologis Kemudian Jenis-jenis Pembesaran Avesian Ada Jenis Bendungan Ada Jenis Genangan Ada Jenis Arum Jeram Dan Lain-lain Dan Berbagai Macam Metode Terapi Yang Kita Bisa Sediakan Maksudnya Metode Terapi Di Sini Tentunya Dikerjakan Oleh Dokter Spesialis Bedah Torak Kardiak Dan Vaskular Yang Sudah Memang Mempelajari Secara Lengkap Morfologi Dan Tata Laksana Vision Baik Pembuatan Maupun Penanganan Komplikasi Lebih Lanjut Nah Disini Kita Lihat Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Ini Kalau Dari Zoom Group Chatnya Mungkin Bisa Kita Langsung Memberikan Pertanyaan Di Forum Ya Dokter Niko Silahkan Dokter Faisal Ini Pertanyaan Pertama Pertanyaan Titipan Kalau Saya Lihat Pertanyaan Titipan Dari Ibu Mustati 58 Tahun Asal Dari Jogja Pasien Rutin Hemodialisis Di rumah Sakit Sarjito Nah Ini Seharusnya Rekan-rekan Kita Di sana Juga Ada Oke Kita Akan Bantu Menjawabnya Faisal Saya Sudah Terpakai 5 Tahun Mengalami Bengkak Kurang Lebih Satu Tahun Lebih Sudah Dilakukan Balon Biar Lancar Karena Kemungkinan Ada Sumbatan Tapi Setengah Tahun Ini Avesian Tetap Saja Membesar Tetap Membesar Itu Setelah Balon Alirannya Lancar Tapi Masih Membesar Oke Kemudian Pasang Avesian Di tangan Kiri Bagian Atas Sendiri Sebelum Avesian Dipasang Hadikat Sebelah Kiri Apa Maksudnya Pasang Mungkin Pasang Kateter Buat Cuci Darah Hemodialisis Kateter Mungkin Di Jugularis Di Bawah Leher Kenapa Dengan Avesian Saya Mungkin Dokter Arief Bisa Langsung Menjawab Terima kasih Dokter Faisal Jadi Yang saya Tangkap Memang Pernah Dipasang Double Lumen Di Sebelah Kiri Di Sebelah Kiri Lalu Avesianya Juga Di Sebelah Kiri Lalu Membesar Yang dilakukan Dokter Di Balon Maksudnya Di Balon Ini Bukan Dibesarkan Alirannya Yang sudah Besar Tapi Ini berarti Tipo Bendungan Jadi Ada yang Membendung Apa yang Membendung Penyempitan Di bekas Tempat Masuk Double Lumen Tadi Sudah Di Balon Lancar Nah Kalau memang Setelah Di Balon Dia Mengecil Terus Kemudian Membesar Lagi Ini Yang Mungkin Kondisi Yang Disebut Restenosis Atau Restenosis Menyempit Kembali Jadi Sebenarnya Penyempitannya Itu Keras Jadi Ketika Buka Sementara Dia nutup Lagi Restenosis Gampangnya Begitulah Jadi Restenosis Ini Banyak Sebab Mungkin Karena Ada yang Faktor Memang Bakat Jadi Boleh Saya Analogikan Ibu Kalau Ada Luka Di Kulit Itu Ada Orang Yang Memang Tumbuh Keloid Nah Kalau Ini Sama Pembeludara Itu Yang Tidak Rata Itu Bisa Membentuk Jaringan Ikat Di Sekitarnya Itu Menekan Lubang Yang Harusnya Lebar Menyempit Nah Itu Satu Kedua Bentuk Yang Agak Cekung Itu Membuat Alirannya Itu Bergemuruh Bergelombang Atau Istilahnya Turbulen Memutar Nah Ini Juga Menyebabkan Kerusakan Dinding Nah Ini Lingkaran Setan Itu Juga Mungkin Bikin Sempit Yang Kedua Pembuluh Pembuluh Darah Itu Harusnya Dalemnya Mulus Karena Bekas Bekasnya Lumen Mungkin Ada Luka Luka Di Lapisan Paling Dalam Atau Intima Ibu Kalau Lihat Meja Meja Yang Dari Meja Knockdown Bahannya Melamin Itu Bahannya Dari Serbuk Kayu Kalau Melamin Lapisan Yang Paling Luarnya Mengelupas Dia Melembung Kalau Kena Air Nah Seperti Itu Jadi Melembung Dia Menyempit Jadinya Nah Solusinya Gimana Ya Harus Dibalon Lagi Atau Dilakukan Plebografi Kalau Memang Menyempit Lagi Dibalon Lagi Atau Di pertimbangan Dipasang Stand Cuman Stand Pada Spena Subclavia Ini Tidak Banyak Yang Melakukan Karena Karena Kadang-kadang Ada yang Khawatir Lepas Terus Diapain Ya Salah Satunya Dibaypas Operasi Dibikin Pembuluh Darah Kalau Memang Kondisi Fisiknya Tidak Memungkinkan Dibaypas Terpaksa Afisanya Dikorbankan Dipindahkan Ke Sisi Satunya Mungkin Itu Jadi Banyak Skenario Sebenarnya Ketika Kita itu Maunya Apa Terus Dokter Bisa Menjelaskan Biasanya Dokter Akan Memberikan Opsi-opsi Bu Seperti Ini Kalau Ini Untungnya Ini Ini Itu Tadi Opsi-opsinya Bisa Dibalon Lagi Bisa Dipasang Stand Stand Itu Kayak Ring Cuman Ringnya Di Situ Di Bahu Lumayan Besar Dan Kalau Kalau Tidak Sela Ringnya Tidak Ditanggung BPJS Tapi Kalau Balon Ditanggung BPJS Kemudian Bisa Dilakukan Bypass Bypass Ditanggung BPJS Tapi Effortnya Besar Kondisi Fisiknya Harus Bagus Yang Keempat Ya Itu Tadi Afisanya Dikorbankan Dipindah Kesebelahnya Seperti Itu Mudah-mudahan Tidak Puas Karena Dengan Tidak Puas Bisa Berkonsultasi Dengan Kita Terima kasih Dr. Arief Prasetyo Jadi Ada Empat Pilihan Mungkin Buat Ibu Mustati Jadi Dibalon Lagi Dengan Risiko Mungkin Atau Distenting Distenting Jarang Yang Mengerjakan Atau Dibaypas Kalau Dibaypas Dibalon Distenting Mungkin Kebijakannya Dipasang Double Main Sementara Dulu Di Sebelah Satu Sisi Jadi Hemodialisis Masih Bisa Berjalan Betul Kemudian Pilihan Terakhir Memang Avesian Dipindahkan Di Sebelah Sisi Yang Sebelah Sebelah Kanan Mungkin Ibu Mustati Kebetulan Dr. Arief Sedang Ada Di Jogja Jadi Bisa Kontak Langsung Dengan Beliau Tadi Ada E-mail Ada Nomor Handphone Mungkin Kalau Kurang Jelas Seperti Yang Dr. Arief Harapkan Bisa Langsung Bu Mustati Kalau di Jogja Oke Kemudian Saya lihat Dr. Prasti Belum Siap Sudah Sudah Oke Mungkin Pertanyaan Kita cancel Dulu Kita Kumpulkan Lagi Pertanyaan Dari Forum Sementara Ini Kita Berlanjut Dengan Pembicara Kedua Silahkan Di Set Slide Pembicara Kedua Ini Dr. Prastio Edy SPB TKV Magister Hukum Beliau Ini Berkecimpung Dengan Dunia Avesian Sudah Sejak Lama Dari Awal Beliau Lulus Sampai Saat Ini Boleh Dikatakan Kalau Pemain Sepak Bola Ini Mencetak Rekor Terus Setiap Tahun Dengan Jumlah Yang Luar Biasa Banyak Dan Ada Berapa Publikasi Beliau Yang Sudah Masuk Publikasi Kelas Internasional Jadi Tanpa Membuang Buang Waktu Saya Persilahkan Dr. Prastio Edy Untuk Mempresentasikan Makalahnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Walaikumsalam Bisa denger ya Soalannya Dr. Faisal Bisa Bisa Jelas Soalannya Jelas Ya oke Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Dan Saya hormati Dr. Faisal Sebelum Moderator Dr. Hito Azari Funding Fathers Indonesia Yang ketiga Dr. Prastio Racing Starnya Dari Kota Negara Kali Mampun Saya Coba Presentasikan Tentang Saya Coba Presentasikan Ketua Yang Sangat Umum Suaranya Manggema ya Dr. Prastio Ya Jadi Judulnya ini Sangat Umum Tapi justru Saya Suka Karena Kita bisa Banyak Cerita Dengan Avisan Yang Besar Satu Terminologi Umum Yang sebetulnya Ada tiga Terminologi Yang sudah Dijelaskan Oleh Dr. Arief Prastio Jadi Avisan Yang Membesar Ini Sebetulnya Adalah Salah Satu Dari Komplikasi Jadi Pertama Sebetulnya Anorisma Atau Pembesaran Itu Ada Dua Pembesaran Yang Dua Adalah Pembesaran Palsu Berasal Dari Bahasa Yunani Yaitu Anorisma Yang Berarti Pelebaran Atau Pelebaran Pemudara Dan Sering Terjadi Pada Arteri Anorisma Terjadi Akibat Melemahnya Dinding Arteri Dan Dinding Arteri Yang Memah Pada Akhirnya Membentuk Semacam Kampung Jika Tidak Dikali Yang Kemudian Menimbulkan Perdarangan Penatalaksan Dari Sebuah Anorisma Adalah Dua Keperletasi Dan Luka Yang Keperletasi Yang Kedua Balang Anjir Keperletasi N Keperletasi dan beberapa diantaranya gagal sehingga membutuhkan operasi terbuka jadi ini menarik karena memang banyak pasien yang berada ke saya kasus aneurisma ini sudah dilakukan berkali-kali sedikitnya 2-3 kali oleh teman sejawat lain akhirnya ujung-ujungnya kesaya dan ujung-ujungnya memang harus di legasi sesuatu yang sebetulnya angin surga jadi di endofasculer-endofasculer tapi ujung-ujungnya tetap saja membesarkan ujung-ujungnya harus pakai surgery selanjutnya ya ini contohnya ini adalah contoh kasus aneurisma pada Avisian ini sangat familiar dijumpai oleh teman-teman di unit hemodia isa sebetulnya ini tidak selalu harus di treatment artinya bila tidak potensial pecah maka tidak perlu di treatment di operasi tidak perlu rata-rata yang ke saya datang setelah 2 tahun Avisian walaupun ada ada yang 8 bulan pun datang tapi rata-rata yang datang ke saya setelah 2 tahun dia akan mengalami normatif dalam tanda petik seperti ini saya bilang normatif karena banyak yang mengalami tapi sebetulnya tidak setiap pasien dengan Avisian mengalami pelebaran Avisian ini nah ini adalah kasus pesudanerisma jadi memang sudah dijelaskan tadi di depan oleh dokter Ari Prasetyo bahwa kalau pesudanerisma ini adalah seminonya yang pecah ini sering disebabkan oleh tusukan yang berulang-ulang di satu titik atau regangan dari Avisian sehingga sambungan dari Avisian itu pecah berdarah dia next next ya next jadi sebelumnya 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 pesudaner pesudan ini artinya adalah palsu jadi memang pesudanerisma next pesudanerisma ini adalah suatu pelebaran tetapi sifatnya palsu karena memang sebetulnya next next ya sebelumnya ya jadi pesudan ini memiliki arti palsu berarti aneurisma yang palsu jadi merupakan sebuah akumulasi darah di luar pembuluh darah dalam suatu rongga yang terhubung dengan pembuluh darah artri disertai distruksi lapisan pembuluh darah hal ini dapat disebabkan oleh peradangan infeksi trauma atau iatrogenic next next ya kasus pertama kasus pertama ini sebelumnya jadi kasus pertama ini adalah terjadi ini contoh kasus ada tiga kasus penanganan dari sebuah pesudanerisma kasus pertama adalah seorang laki-laki berumur 29 tahun mengeluh bengkak dan nyeri pada lengan kanan saat tiga yang lalu dia telah menjalani prosedur AV fistula tiga minggu yang lalu secara tidak sengaja lengan kanannya termas oleh ibunya satu minggu setelah menjalani prosedur AV fistula pada pemulsaan fisik pasien didiagnose dengan prosedur aneurisma yang disebabkan oleh pecahnya anastomose pada berakil sepalika kemudian dilakukan dengan menggunakan anestesi umum selama operasi ditemukan anastomose yang terinfeksi dan pembudara yang rapuh ditemukan juga ruptur vena dengan bentuk tidak teratur sehingga AV fistula tidak dapat diselamatkan RT braggatris juga sebagian pecah tetapi masih bisa diselamatkan sehingga untuk memperbaiki RT braggatris harus memilih untuk melakukan patch jadi memang ini sengaja saya sampaikan kasus pertama ini karena ini memang ini adalah jurnal yang saya kirim ke sebuah jurnal ini saya kirim ke jurnal Lidia Medica jurnal nasional jadi saya ingin sampaikan bahwa pada saat ini penanganan dari sebuah semino yang pecah atau pesudo aneurisma ini bermacam-macam sehingga membuat bingung verifikator BBJS sehingga BBJS tidak membayar klaimnya dengan benar jadi kasus pertama ini murni sebuah aficion yang pecah anus tumus senyar robek artribakir senyar ruptur sehingga perlu di patch di patch itu diambil pemudaran di kaki kemudian dipasang untuk merepair atau memperbaiki artri yang ruptur itu next ya next ya jadi itu gambarnya jadi memang sebelah kiri itu ini gambar-gambar yang memang ini saya kirim ke jurnal ini jadi sebelah kiri itu pecah saya harus ambil kaki vena SVG di kaki yang tengah itu kemudian saya patch di atas next kasus kedua seorang wanita 55 tahun mengalami permukaan pada lengan kanan disertai bisul di bagian tengah pasien juga mengeluarkan nyeri yang luar biasa pada lengan kanannya sejak 3 bulan yang lalu dia menjalani prosedur AVF 1,5 tahun yang lalu lengan kanannya mengeluarkan dari darah dari bisulnya 4 hari yang lalu keluarga mengatakan bahwa pasien sering ditusuk beberapa kali saat menjalani prosedur satu jenis yang paling sering ada sebetulnya jenis dimana karena multiple puncture jadi memang ditusuk di tempat yang sama infeksi dia pecah tetapi tidak merusak anastomosenya nah ini ini hanya cukup kita lakukan ligasi karena memang dengan ligasi aja sudah cukup menjaga patensi dari arteri brachialisnya tipe kedua dari penanganan prosedur aneurisma atau pecah sebuah sebuah avision itu dengan tipe kedua ini dengan penanganan yang lebih simpel daripada tipe pertama next kasus ketiga pasien laki-laki berusia 65 tahun setelah menjalani prosedur hemodalisa selama 3 bulan pasien hadir pada hari 9 kemis dilakukan prosedur AVF 1 bulan yang lalu pasien jatuh dari motor 3 hari yang lalu penanganannya membutuh siang motor AVF pasiennya pecah kemudian dibawa ke rumah sakit perawat membalut luka kemudian direncanakan untuk operasi jadi pada kasus ketiga ini penanganannya dia rutur total kemudian saya harus sambung dia bukan pakai patch seperti kasus yang pertama tapi kasus ketiga ini adalah benar-benar putus total sehingga perlu saya lakukan end-to-end mussel pada arteribrakialis dengan menggunakan vena yang ada di kaki selanjutnya selanjutnya Ya, next, proses ketiga next. Nah ini, jadi sampai ke sebuah yang sesingguh dari sebuah efisien dan memang naifnya ini tidak semua ahli bedah bisa menangani ini. Kami tidak take a few dengan semangat pelayanan kita sampai ke pelayanan seperti ini kita akan menangani maksimum. Teman-teman lain nggak ada nih yang dia itu. Nggak ada. Tipe kedua dari memisahkan, tipe kedua dari memisahkan, tipe kedua dari memisahkan sebuah efisien, atau yang tidak menenal dengan menangani ini, hipertensi PNNX adalah satu komunikasi anifisa atau pemisah-pemisah. Suaranya mengawung kembali. Teribat panggungan ini, dari kisah-kisah adalah kisah yang masih liat. Akibat panggungan sama kakutan dan kakutan. Hipertensi vena banyak disuatkan oleh stenosis vena sentral atau pembentukan anastomose dengan teknik side-to-side. Hal ini mengibatkan aliran darah terbalik, perubahan kakutan vena dan pengisian vena di bagian distal ekstremitasi. Saat ini sebagian besar rafi fistula dibuat dengan teknik end-to-side, tetapi masih rempan terhadap perkembangan kejadian dan hipertensi vena dengan adanya katuk yang tidak kompeten. Selain itu, stenosis aliran keluar perifer dapat menyebabkan hipertensi vena. Mekanisme dari stenosis termasuk trauma yang diinduksuri katheter vena sentral pada endotel vena dan kerusakan inflamasi sekunder di dalam dinding pembuluh darah pada saat pemasangan. Turbulasi dari aliran darah telah terbukti mengicu respon peradaan dan merangsang hipertensi intima. Jadi memang hipertensi vena ini tujuannya adalah terapinya untuk mengurangi edem dan menyelamatkan abdu fistula melalui teknik beda terbuka atau katheter perkutan. Pembedahan sulit dilakukan karena edem yang luas dan kepalahan patah kulit dan adanya resiko tinggi berdarahan. Pengobatan melalui perkutan sebagai prosedur mineral invasik dan kita bisa diobati dengan perkutan transluminal angioplasty dengan menggunakan dilatasi balon dengan atau tanpa stand. Tapi prosedur ini membutuhkan intervensi berulang. Ini yang pertama kali saya sampaikan bahwa penanganan dengan endovaskuler dan balon itu sementara saja selesainya ujung-ujungnya memang ke surgery. Dan surgery itu tidak mudah. Tetapi kami BTKW bisa membackup dan menolong kasus seperti ini. Selanjutnya. Jadi memang ini jurnal yang sempat saya kirim di ASEAN Cardiovascular and Theroseics Annals. Ini hanya overview pasien-pasien di tempat saya bekerja di Sentra Amerika. Ada sekitar 4.073 pasien dengan AV fistula 45 persen, 40 persen CDL dan 54 persen AV fistula. Slide. Next. 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 Balik lagi next. 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 Ya terus. Ya terus. Jadi slide saya tinggal 3. Jadi ini hanya jurnal yang saya kirim di Asian Predictor Asics tentang vascular profile, kemudian insiden dan predictor dan yang ketiga adalah serial case yang tadi saya jelaskan di kasus 1, 2, 3 itu yang menceritakan tentang warna penanganan dari sebuah afibistula. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah teman-teman, mungkin diskusi lebih penting dari presentasi ini rasa-rasanya sudah sangat jelas disampaikan Dr. Adi Prasetyo di depan. Saya Kiri, Wabili Taufik Lidaya, Assalamualaikum Wr. Wb. Waktu saya serahkan ke moderator. Waalaikumsalam Wr. Wb. Terima kasih banyak Dr. Prasetyo telah memleparkan makalahnya. Memang kalau kita lihat pengalaman kita ini banyak sekali, terutama di bidang Avesian atau Siminosan dengan segala macam komplikasi atau risiko-risiko yang kita dapati. Begitu juga dari pasien juga, kalau pasien yang belum pernah mengalami pelebaran Avesian ini luar biasa kaget, waduh kok jadi begini dok? Kenapa ini? Ada yang salah? Enggak? Jadi, kita buka forum tanggung jawab. Yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaannya melalui Zoom group chat, melalui chatting. Di sebelah bawah ada kolom chat. Silakan ketik di situ pertanyaannya. Mungkin kita lanjutkan saja diskusi kali ini. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Yanto. Bapak Yanto dari mana ini? Saya kurang tahu ini. Hanya menuliskan pertanyaan, berapakah HB yang ideal untuk pasien hemodialisis? Apakah HB berpengaruh terhadap kelancaran dan pembekuan darah bagi pasien hemodialisis? Terima kasih. Bapak Yanto dari Wondong Giri. Silakan mungkin bisa dijawab oleh Dr. Prastri Edy. Jadi, sebetulnya HB ini sesuatu yang menarik. Karena memang perbedaan antara klinis dan yang diinginkan BPJS itu berbeda. Jadi, kalau yang secara ilmiah, sebetulnya optimal itu di titik 10. Tapi BPJS punya skala yang lebih rendah dari 10, yaitu angkanya 8. Jadi, pada saat dibawah dari 8 harus ditransfusi. Tapi sebetulnya angka menurut PAPDI, mungkin dikoreksi kalau ada teman sejawat penyakit dalam, itu adalah 10 sebetulnya. Tapi sehari-hari, karena memang hampir 100% pasien-pasien memakai BPJS, saya memakai standar paling rendah 8. Jadi, pada saat dibawah 8, itu tidak efektif lagi. Sudah barang tentu, pertanyaan kedua itu sangat berpengaruh. Demikian, Dr. Faisal. Silakan, Dr. Faisal. Terima kasih, Dr. Prasetya. Dr. Arief Prasetya mungkin ingin menambahkan. Ya, terima kasih, Dr. Faisal. Jadi, saya sepakat dengan Dr. Prasetya. Ya, memang idealnya seperti itu. Kita tidak perlu khawatir bahwa Faisal itu akan buntu karena HB yang tinggi. Karena umumnya, pasien-pasien dengan CKD itu HB-nya pasti rendah. Kenapa HB-nya rendah? Jadi, HB itu kan sel darah merah. Sel darah merah itu, kalau kita ibaratkan cairan darah itu seperti air ya. Nah, HB atau eritrosit atau sel darah merah itu seperti ikan. Nah, karena orang pada gagal ginjal itu airnya terlalu asam karena sampah-sampah yang harusnya dibuang lewat ginjal menjadi kencing itu tidak terbuang dengan sempurna. Ikannya banyak yang mati. Makanya kurang. Jadi, berbeda misalkan penyebabnya dengan memang kekurangan zat besi atau apa. Jadi, penyebabnya itu karena banyak yang mati sel darah merahnya. Apalagi ditambah ketika mungkin manajemen cuci darahnya nggak bagus, diputar terlalu cepat atau apa, itu akan terjadi kerusakan sel darah merah atau hemolysis. Nah, itu jadi nggak usah khawatir. HB-nya saya terlalu tinggi, saya nanti akan menggumpang. Nggak, tidak ada hubungan langsung antara HB dengan... Memang ada tentang psikositas kalau ardilannya lambat. Itu kalau memang ekstrim kentalannya. Seperti pada orang yang sakit jantung bawaan yang biru. Tapi sama yang nggak. Justru yang kita khawatirkan seperti yang disampaikan Dr. Prasetyo Eddy ketika HB-nya terlalu rendah. Jadi, kalau HB-nya terlalu rendah itu performa bukan performa afisannya, tapi lebih ke kondisi umum pasiennya. Mungkin seperti itu dari saya. Dr. Arief Prasetyo, Dr. itu tadi bilang ada ikan, ada arum jerang. Dr. ini dokter apa? Bolang. Ya, saya coba pakai bahasa. Bagus, bagus. Jadi, Dr. Arief Prasetyo ini yang multitalent dari sejak dulu juga. Saya sangat kagum dengan beliau. Pengalaman luar biasa di berbagai provinsi. Mungkin kita lanjut pada pertanyaan berikut. dari Mariani Oh, sorry. Dari Ibu Ariefah. Ibu Ariefah mungkin bertanya. Dokter, saya mau bertanya. Ibu saya sudah dipasang afisan dua kali, namun tidak ada getaran-getaran. Kata Dr. Bedah, venanya kecil. Sebaiknya bagaimana ya minta saran supaya afisan bisa jadi dan tidak menggunakan double-lumen lagi. Apakah rewired diabetes mempengaruhi jadi atau tidak hanya afisan? Terima kasih. Dr. Arief, bisa mulai duluan jawabannya? Silakan, dok. Ya, terima kasih. Jadi, kalau memang tidak ada getaran, jangan dipaksakan. Memang tidak ada chemistry. Ganti yang lain. Tidak, saya bercanda. Oke. Jadi, kalau memang tidak ada getaran, itu tandanya, mungkin dia jadi tumbuh, tapi alirannya atau debitnya itu tidak cukup untuk cuci darah. Karena syaratnya ada getaran, itu ada perbedaan tekanan. Getaran itu karena akibat bergemuruhnya, aliran, menabrak dinding pembuluh darah. Biasanya dia muncul ketika perbedaan tekanannya antara nadi atau arteri dengan vena itu di atas 40 mm Hg. Ya, misalkan tensinya 120, vena biasanya 60, ya, mungkin harusnya bergetar. Tapi ini kalau tidak, kemungkinan karena venanya sudah kaku bisa. Venanya terlalu kecil bisa. Atau nadinya yang banyak plak atau istilahnya banyak kerak. Sehingga walaupun jantungnya mompah, tapi karena nadinya sudah menyempit, memompah untuk mengisi venanya yang dicangkokkan itu tidak cukup besar. Jadi kita harus petani ya, kita harus cari satu persatu. Ini masalahnya di mana? Di nadinya atau di venanya? Kalau memang masalahnya di venanya, kita USG, kita cari vena yang besar. Kalau memang semua kanan-kiri kecil dok, gimana? Dengan graf. dok, graf tidak ditanggu BBJS. Gimana? Ya, terpaksa dengan double lumen yang tunneling. Walaupun itu bukan permanen yang ini ya, mungkin tiap tahun harus ganti. Itu salah satu cara yang praktis. Tapi memang idealnya akan dicarikan tempat yang besar. Biasanya masih ada kok. Bisa di bawah siku atau di atas siku. Jadi, USG Doppler Mapping atau memetakan pembulu darah dengan USG. Ini yang penting, Bu. Mungkin itu yang dilakukan dulu. Cari kelayanan kami supaya kita USG. Biasanya USG-nya bisa dilakukan oleh radiologi atau kita sendiri. Kalau saya lebih, kalau untuk operasi prefer saya sendiri. Karena nanti yang melakukan operasi ya saya. Jadi, kita tahu oh kira-kira di sini. Oh ini yang jadi ada kriterianya. Ukuran itu ada kriterianya. Compressible itu ada kriterianya. Dengan dari hasil USG itu saya bisa mengedukasi pasien, Bu, ini bisa dicoba tapi kemungkinan gagalnya kira-kira sekian persen. Atau, Bu, ini peluang jadinya besar. Lebih baik di sini. Terus, kemudian, apakah diabetes melitus pengaruh? Ya. Terutama untuk sisi arteri. Jadi, ini perumpamaan lain lagi ya. Karena tadi Avesan itu kawin silang kayak mencangkokkan dua tanaman lah. Tanaman vena dicangkokkan ke arteri. Arteri sebagai batang utamanya. Diabetes melitus itu biasanya mempengaruhi di nadi atau arteri itu tadi. Biasanya umumnya nadinya berubah yang harusnya mulus dalamnya seperti selang. Itu selangnya jadi bergeronjal, menyempit, dan itu mempengaruhi dari besarnya debit atau arus aliran darah. biasanya di sisi arteri. Sedangkan sisi vena itu biasanya nggak dipengaruhi oleh diabetes mellitus, tapi lebih dipengaruhi oleh venanya ini apa sering ditusuk, apa pernah mengalami infeksi, apa pernah dilewati cairan infus yang pekat, sehingga dia berubah sifat venanya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Dr. Arief Prasetyo atas jabaran keterangannya untuk Ibu Ariefah. Mudah-mudahan bisa jelas. Mungkin Dr. Prasetyo ingin menambahkan. Terima kasih Dr. Faisal. Jadi sebetulnya anggap saja memang tidak ada getaran menurut pertanyaan dari teman tadi adalah avisionnya atau seminonya nggak jadi. Jadi sebetulnya saya perlu tahu seminonya ini dilakukan di mana? Apakah memakai radialis atau brachialis? Tetapi sebetulnya masukan saya adalah bila menghadapi suatu masalah maka yang pertama adalah serahkan kepada ahlinya. Itu nomor satu. Jadi kalau Ibu atau Bapak sudah menyerahkan ke ahlinya tetapi gagal itu sebetulnya 90% usaha Bapak Ibu sudah on the track. jadi karena memang variable tidak jadinya sebuah avision itu macam-macam. Tapi kalau misalnya Ibu sudah menyerahkan ke ahlinya itu kewajiban sebagai keluarga itu sudah tuntas pada titik 90%. Demikian. 10%-nya baru ditentukan oleh beberapa hal. Tadi disampaikan oleh Dr. Ari Prasetyo bahwa artri dan vena itu penentunya. Jadi rata-rata yang saya temukan bila pasien itu usia di bawah 30 tahun dia cenderung artrinya yang kecil yang tidak adekuat venanya adekuat kebalik pada titik laki-laki wanita di atas 40 tahun. Arterinya adekuat tetapi venanya yang tidak adekuat. Masing-masing penyebabnya bermacam-macam tapi saya sering temukan bila hipertensinya lama ini sangat berakibat ke artri. Tapi kalau misalnya diabetes melitusnya yang lebih dominan ini berdampak kepada vena. Kita lebih senang yang nomor dua. Arterinya oke venanya tidak oke. Itu lebih ada masa depan dibanding yang pertama arterinya tidak bagus venanya bagus. Tetapi saya sampaikan kepada Bapak Ibu ada sebuah persepsi yang berbeda antara komunitas himpunan kami di TKV dengan teman sejawat yang lain. Di TKV all out untuk urusan afisian ini. Saya sangat sering menemukan saya dan mengerjakan afisian kali kelima atau ke enam. Tapi Alhamdulillah berhasil. Jadi saya punya acuan empat kali Bapak Ibu. Bila empat kali itu sudah tidak bisa bolehlah kita berpikir kathetel dobelumen permanen. Tapi kalau masih dua kali masih ada kesempatan dua kali lagi untuk bisa kita lakukan. Jadi sekali lagi langkah pertama pindah ke ahli yang lain. Yang kedua harus masih berharap manakala Afifistulanya baru dibawa empat kali. demikian dokter Faisal silahkan. Terima kasih banyak atas penjelasannya dokter Pastri Edy. Jadi mungkin saya simpulkan pertanyaan ini mungkin yang pertama yang berpengaruh nanti itu yang pertama yang pertama sekali yang harus diperhatikan oleh kepada siapa si pasien datang ya. Kemudian dari situ dokternya sendiri yang akan menentukan nanti kalau dilanjut dengan pendapatnya dokter Arief Prasetya maaf itu nanti kita selalu mapping jadi mapping jadi nggak lantas langsung oke ibu besok operasi selesai gitu jadi kita mapping dulu fenomena yang layak untuk digunakan fenomena yang tidak jadi artinya jangan sampai kita nanti kerja dua kali kalau kerja dua kali itu kali keduanya mungkin pada saat membesar tapi bukan membuat lagi atau membuat ulang ya mudah-mudahan bapak ibu semua mengerti penjelasan yang tadi kemudian pertanyaan berikutnya dari Batam ibu Mariani Batam di Batam juga ada kolega kita chapter Batam dokter Victor Jesron Nababan itu di rumah sakit awal Bros kalau tidak salah dan rumah sakit Budi Kemuliaan ibu Mariani mau bertanya si minus saya kalau ditekuk terasanya trum dan bekas tusukan terjadi memar kemerahan dan hitam dan bekas tusukan jadi borok jadi borok itu maksudnya mungkin jadi luka ya abses mungkin bisa dijelaskan dokter Prasetyedi bagaimana ini jadi kalau misalnya terima kasih dokter Faisal jadi kalau bicara Faisal yang dulu tidak nyeri sekarang nyeri sebetulnya simple Faisal adalah menyambung arteri dan vena di samping arteri atau di samping vena itu ada saraf jadi kalau dulu pertama kali Faisal tidak nyeri tapi selanjutnya setiap sekian bulan nyeri artinya memang si vena ini melebar dan sampingnya vena itu saraf sehingga berdampak pada sesuatu yang tadi tidak dirasakan sekarang dirasakan lebih nyeri apa yang ibu sampaikan tentang borok itu yang sudah saya ceritakan di depan bahwa itulah pesuduan norisme jadi memang kita tidak bergeri bahwa karena lut pasien yang sangat tinggi di unit hemodialisa sehingga teman sejawat perawat-perawat hemodialisa lebih cenderung tidak move on dari tusukan-tusukan sebelumnya sehingga ditusuk di tempat tempat itu saja dan dari hasil penelitian saya memang ini menduduki angka tertinggi terjadinya pesuduan norisme yaitu multiple puncture jadi maksudnya mempancur di satu titik itu yang datang ke saya dari 2000 itu 65 pasien itu paling banyak yang pecah itu multiple puncture nomor 2 baru afisiannya sudah di atas 6 minggu artinya trauma dan regangan yang disebabkan kalau karena operasi sehingga pecah itu kecil yang besar justru kalau afisiannya sudah matur dipancur di satu titik itu saja jadi memang saya beberapa kali pasien dari Lampung Bangka Belitung datang ke saya kasihan sekali karena memang di sana berbeda umumnya tidak bisa menyelesaikan pecahnya ini sehingga dengan bebatan yang sangat kuat terbang ke Cibinong terus untuk menyelesaikan masalah ini jadi memang ini kadang mengkhawatirkan menurut teman sejawat berbeda umum tapi sebetulnya enggak juga jadi jangan takut sehingga diharapkan kalau misalnya ada afisiannya pecah bisa ditangani teman-teman di daerah demikian Dr. Faisal ya terima kasih atas penjelasannya itu sangat jelas sekali mungkin Dr. Arief Prasetyo ingin menambahkan silahkan dok jadi kalau ada yang kulit menipis kemudian mulai berubah warna itu tandanya kulitnya mengalami penekanan dan sudah mengalami gangguan trofik gangguan vaskularisasi di kulit biasanya karena ukuran yang luar biasa atau ada fistel kekutan nah ini yang kalau ini yang terjadi memang harus dilakukan tindakan terutama kalau berubah warna ya tapi memang dengan teknik bottom hole itu jadi ditusuk di tempat-tempat yang sama kadang itu berbentuk seperti dia menebal seperti donat seperti kancing kasal tidak berubah warna dan tidak nyeri itu aman tidak harus ditreat seperti kata dokter prasetio edi yang di awal tadi tapi kalau sudah berubah warna nyeri itu tanda segera membutuhkan konsultasi adanya tindakan yang nyata untuk sementara diistirahatkan saja dulu atau dipancer di tempat yang lain mungkin dituduk oke terima kasih sudah jelas saya rasa ya kita berlari pada pertanyaan berikut Bapak Cahyo 41 tahun dari Bogor pasien HD di RSUD Bogor saya sudah HD 4 tahun sekarang si Mino saya membesar biar kecil lagi si Minonya apakah masih bisa nah mungkin tadi ini ini tema kita dari awal jadi penjelasannya sudah sangat jelas sekali ya Pak ya jadi biar mengecil lagi bagaimana kalau selama itu tidak mengganggu jadi apa yang telah diutarakan dokter Prasetyo itu ya tidak perlu ditindak atau tidak perlu ditindakan yang spesifik tapi bila sudah mengganggu mengganggu alirannya apakah itu ada bendungan apakah itu ada genangan yang seperti penjelasan dokter Arief Prasetyo itu memang harus ditangani mungkin nanti Bapak bisa langsung ke Rumah Sakit Sentral Medica Cibinong yang terdekat langsung ketemu dengan dokter Prasetyo Edi untuk konsultasi lebih lanjut ya mungkin kita lanjut dengan pertanyaan dari Ibu Nurul izin bertanya dok kami punya pasien dengan A ini dari perawat hemodialisis sepertinya jadi beliau menanyakan kami punya pasien dengan posisi apisien di brachialis dengan murmur dan trill sampai di subclavia jadi sampai di kurang lebih sampai di leher kalau bahasa awamnya getaran-getarannya itu sampai di leher dan mengganggu aliran darah yang masuk dari mesin ke dalam tubuh si pasien alarm vena pada mesin hemodialisis muncul bila QB-nya tinggi dan otomatis capaian adekuasi tidak maksimal artinya hemodialisisnya tidak maksimal darah masih kotor kalau kita bahasa awam kan apakah ada solusi dok selain pemindahan aficion dokter Arief mungkin ada solusi untuk Ibu Nurul ya jadi yang pertama bahwa getaran itu memang bisa atau trill itu bisa dirasakan sampai ke proksimal kalau getaran dirasakan sampai proksimal mungkin karena bisa jadi memang debitnya atau di aficion itu terlalu tinggi jadi ini ada overflow jadi yang misalnya banjir gitu overflow tapi kalau ditinggikan lagi dia alarmnya bunyi artinya ada ketidakmampuan untuk menerima aliran itu kembali ke arah jantung mungkin ini jabungan dari dua patofisiologi yang terjadi overflow dan bendungan jadi kita harus cari satu persatu kita lakukan USG biasanya kita ukur debitnya kita ukur kecepatannya kita ukur besarnya anastomosis aficannya terus kemudian kalau bisa kita lakukan USG di daerah subclavia apakah ada penyempitan tapi golden standarnya yang bisa melihat dengan jelas adanya penyempitan di vena di bahu atau vena subclavia itu dengan fenografi jadi mungkin saran saya sebelum dilakukan ini harusnya diapain ya diperiksa dua dulu USG Doppler kalau perlu fenografi atau plebografi kalau problemnya memang ternyata anastomosisnya terlalu besar atau iya dilakukan prosedur-prosedur untuk reduksi tadi ada Miller ada Rudy ada bending tadi dan kalau memang ternyata ada stenosis di daerah ini di daerah subclavia atau bahu ya kita lakukan baloning nah yang perlu diingat dari dua hal ini itu bahwa apapun yang menyebabkan overflow itu dalam waktu jangka panjang akan membebani jantung jadi bisa terjadi gagal jantung kongestif jadi aficion yang membesar walaupun tidak ada keluhan lebih baik diperiksakan untuk diukur debitnya segala macam karena dalam hitungan tahun ya dalam 5-10 tahun itu bisa menyebabkan beban di jantung bertambah kalau memang biasanya orang CKD itu sumbatannya tidak cuma diginjal kadang-kadang jantungnya juga ada sumbatan di koroner sehingga ditambahi beban sedikit dia akan kecapean kelelahan atau istilahnya kita heart failure atau gagal jantung gagal jantung yang karena kongestif tidak bisa memompa karena kebanjiran tidak bisa mengalir atau memang pompa jantungnya menurun karena ada sumbatan jadi kalau kita berpikir orang gagal ginjal karena apalagi ada diabetes melitus itu mungkin sumbatannya tidak cuma diginjal biasanya ada keluhan di mata ada keluhan di jantung seperti itu terima kasih terima kasih banyak dokter Arief Prasetyon penjelasannya kemudian kita beralih ke dokter Prasetyo Edy terima kasih dokter Faisal jadi pertanyaan ini menarik jadi pertanyaan ini pertanyaan yang advance saya paham jadi memang jawabannya adalah USG USG dan fenografi itu jawabannya sehingga kita mampu memapping apakah ini kasus overflow ataukah ini kasus stenosis venasentral misisnya adalah satu bahwa kalau overflow itu artinya berhati-hatilah Anda pergi untuk operasi ke siapa urusannya ini adalah urusan cara si dokter bedanya itu menyambung atau anastomose tidak tidak masuk akal kalau misalnya ini anastomose bisa dilakukan di brakyalis terus terlalu lebar sehingga overflow pada kesempatan yang lebih cepat memang sih terapinya saya sering alami ini dan saya bending efektif nah bila memang terjadi stenosis venasentral hasil dari USG itu memang apa yang disamanya teradiprasi yaitu dibalon tapi sekali lagi mesejnya yang paling penting bukan itu mesejnya adalah serahkan kepada ahlinya kalau misalnya anastomose kalau sembarangan dilepasan kalau sembarangan terjadi stenosis jadi memang dua hal yang memang terap quote of the day itu adalah serahkan pada ahlinya ahli menyambung itu siapa ahli anastomose itu siapa ahli CDL siapa yang sulit bukan anastomose pada tidak efisien kenapa karena ini elektrik elektrik itu artinya masih ada waktu untuk memilih siapa dokter bedanya tapi yang CDL ini yang sangat sulit kenapa biasanya orang CDL itu pada saat dia mengalami gangguan ginjal fase akut jadi dia akhirnya dipasang oleh siapa aja yang ada di rumah sakit itu sehingga dia tidak strategis masanya jadi sekali lagi CDL ini diberikan ke siapa ya orang yang bisa memeping dia dilakukan afisan di mana jangan terpisah ahlinya karena yang terjadi adalah stenosis vena sentral sehingga terjadi aneurisma hipertensi vena hal-hal yang menjadi komplikasi yang harusnya tidak terjadi demikian Dr. Faisal ya terima kasih banyak Dr. Pasti Edi yang sangat lengkap sekali penjelasannya kemudian kita lanjut dengan pertanyaan berikut dari Ibu Mariani Batam dokter dokter afisan saya kulitnya sudah menipis sehingga kalau bekas HD tusukan menjadi luka dan terasa perih Pak tadi mungkin sudah dijelaskan ya oleh Dr. Arief Prasetyo ya kita beralih dengan Ibu Nur Hasanah Ibu Nur Hasanah bertanya saya mantan pasien HD selama kurang lebih 6 bulan saat HD ada beberapa kali tertusuk di arteri saat itu sempat terjadi hematom atau pemengkakan sampai pahanya bengkak dan buat jalan sakit apakah ini perlu diperiksakan untuk melihat komplikasi yang terjadi oke dokter Prasetyo mungkin bisa menjelaskan kalau melihat kasusnya Ibu ini rasanya dilakukan tusukan manual pada paha sudah tentu ini tidak boleh dilakukan itulah maka penting bila tidak punya efisien minimal punya CDL demikian jadi itulah pentingnya CDL tidak hanya sekedar pasiennya nyaman tetapi menghadapi atau mengantisipasi salah tusuk teman sejawat perawat akan terjadi seperti itu bengkak dan sebagainya sudah berat tentu perlu diperiksakan tetapi yang sudah-sudah beberapa kasus yang kesayang sudah terjadi persiduan norisme pada arteri vena femoral karena tusukan manual dari hemodialisa kalau dia kejadiannya sudah lama dibuka lubang itu sudah tidak ada lubang itu sudah menutup tetapi tetap perlu dilakukan evakuasi dari hematom atau darah-dara yang menggumpal itu jadi konkretnya tetap perlu dilakukan pemeriksaan tetap perlu dilakukan evakuasi darah yang menggumpal bila sangat mengganggu tetapi bila tidak mengganggu gerak dan pemandangan karena ada juga yang tidak terlalu besar ya tidak usah tapi kalau mengganggu gerak gede banget tetap harus dievakuasi walaupun lubang itu sudah menutup demikian Dr. Faisal ya terima kasih ini banyak sekali pertanyaan timbul ya Dr. Nico luar biasa nih saya lihat sudah 12 pertanyaan ke bawah 12 pertanyaan baru maksudnya jadi mungkin kita beralih pertanyaan berikut untuk Dr. Arief Prasetyo ya Susanto dari Bapak Susanto hemodialisis RSUD Wonosari dok penyebabnya apa kok afesan saya tiba-tiba kempot atau trailnya mengecil dan trailnya pindah ke cabang di sampingnya apakah itu tetap aman digunakan selama ini pakai yang trailnya yang cabang dan apa ada kemungkinan yang trailnya yang trailnya lama bisa digunakan lagi mungkin bisa dijelaskan Dr. Arief ya terima kasih jadi yang kita sambung untuk afesan itu kan vena yang di bawah kulit nah itu setiap orang variatif memang jalur utamanya namanya vena cefalica dari jempol nih ke arah psiku dan vena basilica dari kelingking ke arah siku juga nah itu kadang-kadang ada cabang yang sejajar kalau memang cabangnya sejajar dan bisa dipakai dan muaranya tetap ke arah siku itu gak masalah dipakai tapi kalau memang cabangnya ke bawah ke belakang itu membuat susah untuk ditusuk jadi menyusahkan perawat hemodialisa atau menyusahkan pasien saat cuci darah kalau itu yang terjadi solusinya ada dua yang seperti yang saya sampaikan tadi cabang itu bisa ditutup tanpa operasi atau tanpa sayatan dengan kita di cat lab dipasang coiling atau di embolan embolan itu ditutup atau bisa dipasang disayat lagi kecil sayatnya selektif karena sudah dipetakan dengan USG kita lakukan ligasi cabang nanti akan kembali ke jalan utamanya itu persis seperti yang yang saya contohkan tadi itu dia lari ke cabang seperti itu apakah aman dipakai kita harus melihat bentuknya kalau bentuk masih sejajar alternatif gak menyusahkan pakai aja tapi lebih baik diperiksakan dulu ke dokter bedah TKP itu mungkin dari saya terima kasih banyak dokter Arief Prasetyo jawabannya mungkin kita langsung berlari ke pertanyaan berikut ya dokter saya Sumalia dari Magelang sudah melakukan hemodialisis selama 3 tahun tetapi saat ini saya sudah pindah ke terapi CAPD dan berjalan selama 6 bulan CAPD si minum saya sudah membesar kalau sesuai presentasi dokter sepertinya pembesaran si minum saya tipe genangan atau kubangan aneurysmatik draining vein apakah masih harus dilakukan tindakan dokter dokter Prasetyo saya pikir tetap harus kita USG ini kasus apa untuk pembesaran afisannya tapi beberapa teman yang sudah CAPD ada beberapa separuh ada yang tetap akhirnya HD ada yang akhirnya lanjut CAPD tapi kalau misalnya membahayakan afisannya ini ya kita harus matikan jadi tetap penyelesaiannya kita USG kita lihat apakah sesuatu yang kritikal kritikal untuk kita bisa lakukan tindakan atau tidak perlu rasa-rasanya sih memang sebaiknya kita treatment karena tidak ada gunanya bahkan akan menyebabkan gagal jantung bila memang tidak ada manfaatnya afisian demikian Dr. Pesat ya terima kasih mungkin tadi intinya harus di USG lebih dahulu ya untuk kemudian assessment lanjut dengan tindakan tindakannya apa gitu ya mungkin untuk yang bertanya sudah lengkap jawabannya pertanyaan berikut dari Ibu Nur Hasanah Inung CAPD rumah saya Sarjito lagi nih mohon maaf sedikit di luar tema tapi masih tentang pemudara seminggu lalu saya periksa USG Doppler di arteri renalis katanya ada stenosis kanan dan kiri ini yang menyebabkan hipotensi on control selanjutnya disarankan untuk artiografi kalau perlu akan tindakan akan tindakan pemberian balon kira-kira risiko apa yang terjadi seberapa efektif hal ini untuk memperbaiki tensi nah ini mungkin di luar konteks pembicaraan kita ya dokter Niko mungkin nanti bisa dijawab melalui timnya dokter Niko nanti di Avisian Indonesia ya atau vaskular Indonesia yang lebih tepatnya boleh saya jawab sebentar oh mau dijawab dokter dokter Arief silahkan mohon maaf jadi ini kita lakukan di senter kita juga untuk stenosis arteri renalis sama resikonya sama seperti tindakan di cat lab mungkin perdarahan atau ada robekan di jalur masuknya pembulu darah tapi ini sangat mempengaruhi silahkan ditindak lanjuti saya rasa sangat membantu untuk baloning untuk stenosis arteri renalis banyak dari pasien kita bisa terkontrol terima kasih terima kasih jawaban singkatnya mungkin nanti akan lebih lengkap oleh tim vaskular Indonesia dokter Niko ya melalui langsung ke Ibu Nur Hasanah pertanyaan berikut Bapak Agus 57 tahun dari Jakarta pasien hemodialisis klinik Pandaoni saya mau tanya dokter operasi simino karena Januari 2018 dipakai 1 bulan kemudian bulan Agustus 2019 selengan mulai bengkak artinya kurang lebih 1 tahun setengah tiap selesai hadir dilakukan baloning Januari 2020 selama tidak dipakai hadir dengan CDL tunneling femoral gantian kiri kanan oh pertanyaannya terputus maksudnya apa ini kurang jelas silahkan dokter dokter pastu edi ya ini pasien biasa ke tempat saya Pandanoi rawamangun ini jadi mungkin memang pertanyaannya kurang jelas benar tetapi kira-kira saya bisa merasakan mungkin awalnya lancar-lancar saja cuci darahnya tapi setelah satu tahun mulai pembengkaan ini sangat sangat sesuai dengan teori yang kita sampaikan berdua tadi dokter Arief sama saya bahwa mungkin satu kemungkinannya memang untuk menteris harus USG cuma kira-kira kejadiannya itu adalah satu mungkin ada riwayat pasang CDL pada zaman dahulu waktu awal-awal cuci darah atau tidak selalu dengan riwayat pasang CDL tapi bisa juga enggak pernah pasang CDL tapi terjadi hiperplasi endotel sehingga lama-lama di ujung muara vena sentralnya itu menjadi menebal kemudian buntu semi buntu kemudian bengkak di tangan jadi akhirnya pakai CDL barangkali begitu kira-kira pakai CDL it's okay CDL memang diperlukan saat sekarang tapi sebetulnya langgit dari itu kita harus selakan treat terhadap pasien ini apakah memang harus kita ligasi aflisannya dan kita bikin aflisan baru bila memungkinkan bila tidak memungkinkan kita akan berbalon-balon ria walaupun akhirnya beberapa kasus di balon berkali-kali datang ke saya untuk surgery tapi memang kuncinya memang harus datang kontrol kita WSG dan kita cari tahu demikian terima kasih Dr. Prasti Edy ya mungkin ya mungkin emang kasusnya sama seperti kasus yang pernah saya dapatkan ya pernah dipasang CDL oleh teman sejawat kemudian kita terima dengan aflisannya yang sudah bongka itu emang sulit sekali untuk mengambil keputusan tapi lagi-lagi WSG sangat berguna setelah WSG jadi saya putuskan untuk pindahkan afisannya ke sebelah kanan karena tidak memungkinkan untuk di baloning pada saat itu karena saya sudah konsultasi dengan beberapa sejawat BTKV juga karena risiko terjadinya ruptur sudah terpasang CDL itu kalau tidak salah empat kali di tempat yang sama oke mungkin pertanyaan berikut dari Ibu Molina Indra Kristiarini tanda-tanda seperti apa yang perlu kita perhatikan untuk perlu tindakan operasi pada aneurisma AV fistula mungkin ACF ini AV fistula ya mungkin perlu ditutup lalu dioperasi lagi atau tindakan balon atau ligasi dok mungkin dokter Aleph Bastia bisa menjelaskan ini ya terima kasih jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya biasanya adalah berubah warna berubah rasa awalnya tidak nyeri menjadi nyeri dan ukurannya cepat membesar atau mulai ada tanda infeksi tanda infeksi bisa berubah warna kemudian bisa kulitnya semakin menipis ada bagian kulit yang melepuh seperti tadi mungkin itu sudah seperti yang dijelaskan tadi terima kasih oke ada tambahan dokter Prashti Edy saya pikir sudah dijelaskan dokter Prashti oke terima kasih banyak kita berlanjut pertanyaan berikut selamat sore dokter ibu Dave Alin ada di sini gak ibu Dave Alin mau tanya apa yang harus dilakukan atau dijaga baik kondisi tubuh atau makanan agar avesian bisa awet berfungsi dengan normal dan lancar terima kasih dokter wah ini pertanyaan secara umum karena takut melihat pembul darah avesian yang lebar-lebar jadi ini pertanyaan sangat baik sekali saya rasa silahkan dijawab dokter Prashti Jadi kalau bicara makanan triknya ya makanannya jangan dimakan sendiri jadi memang gak ada hubungan jadi memang yang avesian ini memang ibu serahkan pada alinya itu yang pertama jadi kalau serahkan ke alinya sebagian tugas itu selesai tinggal kita lihat faktor-faktor yang ada pada diri ibu beberapa variabel-variabel pengganggu yang menyebabkan munculnya komplikasi justru sebetulnya kalau untuk menjaga bukan dengan makanan tetapi maksudnya saya sering sampaikan sama apa namanya pasien-pasien saya bahwa harus menjaga hubungan baik dengan perawat hadir sehingga yang menusuk itu adalah yang senior walaupun ini pesan diskriminatif tapi memang begitulah triknya bahwa kalau keluarga kita itu dicuci darah maka kita harus kenal baik sama perawat senior hadir supaya kalau saya datang langsung disambut sama yang senior terus sudah sama saya aja ibu karena memang saat ini yang menentukan keberlangsungan afisian itu bagus banyak varian banyak diperawat perawat hadir bagaimana perawat hadir itu menusuknya bagaimana menangani tusukan pasca cuci darah itu justru yang mewarnai keberlangsungan afisian pada zaman dahulu afisian ini sangat-sangat terjaga kita tahu ada pasien yang sampai 5 tahun 7 tahun 10 tahun afisiannya masih bagus jadi ternyata setelah dikaji-kaji bukan pembuat afisiannya tetapi menjaganya perawat hadirnya yang menjaganya dengan baik sementara sekarang tidak bisa dibungkiri unit hadir sangat menjamur otomatis terjadi generasi regenerasi dari teman-teman perawat yang sangat cepat mau gak mau sementara pola pendidikan dan latihannya barangkali tidak adekuat sehingga pekerjaan manusuk itu pekerjaan yang sebetulnya sangat berat dan spesialistik itu harus ditangani oleh teman-teman nah itu jadi memang kalimatnya adalah bersahabat sama perawat-perawat unit hemodialisa demikian Dr. Faisal terima kasih banyak Dr. Plastoyedi jadi pertanyaan tadi secara umum maksudnya apa sih yang harus dilakukan tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Plastoyedi kemudian pertanyaan berikut dari Pak Farman ini ada dua pertanyaan saya lihat mungkin saya langsung aja Pak Doktor bagaimana cara melihara avesian saya avesian agak tidak rusak kemudian HB saya 9,9 0,1 kurang istilahnya tapi tetap dalam batas normal untuk masin HD bagaimana cara mempertahankan HB tersebut mohon tips-tips yang bagus kemudian bagaimana cara atau tips yang baik untuk mengatasi vena yang kecil atau yang dalam silahkan Dr. Arief terima kasih ini kebetulan sekali Pak Farman dari Kota Bangun Kutai Kertanegara dulu saya praktek di sana banyak pasien-pasien dari Kutai Kertanegara saya cukup salut dengan perjuangan para pasien cuci darah kadang-kadang naik motor diikat dengan yang bonceng tiga jam empat jam menuju rumah sakit tempat cuci darah luar biasa dengan jalan yang saya pernah naik motor ke sana tidak mudah rutenya luar biasa oke Pak Farman jadi HB seperti tadi yang saya analogikan dengan atau saya saya perumpamakan dengan air dan ikan ya supaya ikannya sehat airnya harus bagus jadi cairan darah ini harus bebas asam gimana ya cuci darahnya rutin jangan lompat-lompat sehingga ureum, keratinin atau sisa metabolisme itu bisa dicuci dengan baik kedua makanan memang kalau sudah cuci darah mengatur makanan mungkin lebih bebas ya tapi makanan-makanan yang tinggi protein yang memang memubahkan ginjal seperti kacang-kacangan kemudian daging merah itu tidak rakus asal dalam wajar itu masih oke yang ketiga memang kalau kencingnya sudah keluar baik itu biasanya kadar keratinin ureum juga ikut turun nah itu mungkin lebih baik jadi lebih ke HB-nya ini lebih karena kerusakan HB karena darah tidak mampu membuang kotoran sisa metabolisme melalui ginjal yang menjadi kencing itu tadi kemudian vena yang kecil bagaimana ini yang dimaksud kalau sudah HD sesudah HB-san atau sebelum HB-san kalau sebelum HB-san memang tidak bisa kita kita modifikasi jadi kita bisanya mencari vena yang baik atau mencegah kerusakan dengan tidak ditusuk-tusuk sebelum dilakukan HB-san tapi kalau sesudah dilakukan HB-san memang kadang-kadang pada vena yang kaku atau darah terlalu kecil dia butuh waktu lebih lama untuk matang terkadang waktu yang sudah ditentukan itu dia tidak matang atau getarannya tidak ada nah itu yang bisa dilakukan dengan BAM namanya Balon Assisting Maturation jadi menggunakan bantuan balon untuk membantu assist membantu maturasi kematangan jadi apesanya dimatangkan dengan balon itu bisa dilakukan di CAT Lab cara lain yang paling mudah ya pindah buat baru tapi selama masih bisa diusahakan di tempat yang paling ujung kita usahakan tempat paling ujung itu lebih baik mungkin itu terima kasih terima kasih Dr. Arief next pertanyaan dari Pak Agus Kusumadi pertanyaan saya Dr. Simino Kanan sudah baloning Januari 20 bisa langsung dipakai tapi dalam dua bulan ini sejak Juli 2020 titik simino dan titik divina mulai membesar yang mana tadinya simino rata dengan kulit sekarang timbul atau menonjol jendol seperti gunungan 0,5 cm dalam pengamatan saya bertambah waktu makin membesar apakah besarnya QB mempengaruhi signifikan membesarnya simino sekarang saya QB di 320 batasan berapa besar dan tingginya QB langkah apa yang harus dilakukan saat inisiasi hemodialisis seandainya terjadi harus operasi dan tidak bisa direpair apalagi lengan kanan saya masih ada tempat untuk simino sementara lengan kiri sudah ditutup dan letak simino yang dulu di lengan kiri di atas siku simino kanan yang aktual sekarang ada sepertiga pergelangan terima kasih mungkin dokter Pak Seddi sudah jelas pertanyaannya silahkan jadi memang tetap kita harus pakai WSQ untuk memimpin jadi memang kalau bisa dipertahankan kita harus pertahankan cuma kalau memang tidak memungkinkan dipertahankan tadi saya dengar yang di tangan kanan itu di sepertiga lengan artinya mungkin ini masih memakai sepalika radialis jadi masih ada spes untuk kita pakai brakyosepalika yaitu yang di atas siku menarik apa yang terjadi yaitu dibalon dibalon kemudian sekarang membesar ini pun juga harus kita lihat membesarnya apa nih mau pesedu aneurisma atau aneurisma nih bila aneurisma saja gak usah takut terjadi apa-apa walaupun kalau kiwinya meningkat mungkin kita bisa dengan dibanding direduksi cuma kalau misalnya kiwinya masih normatif itu saya pikir gak perlu ditreatment kalau misalnya memang gak harus gak pecah jadi memang tetap ini coba ketemu sama teman BTKV di daerah Bapak yang terdekat untuk dianalisa di-trace apa yang terjadi bisa dipertahankan apa enggak demikian Dr. Faisal ya makasih banyak mengingat waktu ini saya singkat aja jadi ada pertanyaan terakhir yang saya saya lemparkan ke forum ini ada satu yang terakhir dari mungkin yang lain akan dijawab oleh Vaskuler Indonesia Dr. Niko ya Afesan Indonesia jadi yang terakhir ini ada dari Bapak Reno saya pasang CDL di kanan si minus saya dipasang di kanan juga oleh dokter bedah vaskuler karena menurut dokter bedah vaskuler pembuluh darah saya di kiri kecil saat ini si minus saya di tangan kanan membesar kenapa ya dok desiran juga mengecil apa si minus saya bisa dipertahankan terima kasih kemudian kalau si minus di Jakarta Selatan yang bisa mengatasi komplikasi baloning siapa dan di mana silahkan mungkin Dr. Prasti Edy bisa menjawab ya jadi memang saya tertarik justru bukan pada titik satu sisi antara CDL dan seminonya tetapi karena tadi pernahnya menyampaikan bedah vaskuler saya lihat teman si Jawa kadang-kadang melihat kecal dan kecil ini sesuatu yang subjektif dengan USG yang subjektif pula gitu jadi ada yang oh ini kecil nggak bisa dilakukan saya coba ternyata bagus juga tuh jadi memang makanya kita ini sama USG memang harus hati-hati karena memang kita tahu USG ini adalah dependen operator jadi memang tergantung siapa memang USG saya justru tertarik pada titik itu tapi kalau pertanyaannya tadi bagaimana situasinya untuk menjelaskan ada CDL di kanan dan semino di kanan mungkin barangkali belum tentu ini kontrak produktif gitu tetapi mungkin juga produktif artinya apa mungkin CDL-nya di jugularis kemudian aficionnya di sepalika radialis atau sepalika sehingga memang beberapa situasi nggak ada masalah di titik itu tapi kalau misalnya sudah bengkak ya sudah berarti ini berpengaruh berarti jadi memang ya itulah makanya sekali lagi quote of the day-nya Dr. Faisal serahkanlah pada kesempatan pertama itu pada ahlinya tidak hanya sekedar semino yang diserahkan pada ahlinya bahkan CDL-nya pun keluarga harus kritis ini siapa yang masang CDL-nya dokter itu harus kritis kompeten nggak kompetennya apakah dia yang memang yang akan memapping avision di kemudian hari ini nggak bisa orang yang terpisah-pisah apalagi kalau paradigma-nya berbeda-beda demikian Dr. Faisal oke terima kasih banyak Dr. Prastedi jawabannya mungkin mengingat terbatasnya waktu pertanyaan-pertanyaan ini kita pending ya kita kembalikan ke Avisian Indonesia mungkin akan dibantu dijawab oleh timnya Dr. Niko ya Dr. Niko siap ya untuk itu saya kembalikan forum kepada Avisian Indonesia silakan Mas Wahyu atau Dr. Niko terima kasih Dr. Faisal dan penjelasannya Dr. Prastedi juga Dr. Arief kita di penghujung acara mungkin ada sedikit yang disampaikan oleh Dr. Niko untuk menutup acara silakan Dr. Niko ya kita dari tim sudah mencatat semua pertanyaan termasuk yang ada di YouTube mungkin ada pertanyaan yang khusus untuk Dr. Arief Prastedi silakan nanti bisa dibaca di ofisian Indonesia dan bisa langsung dijawab di kolom pertanyaan itu kemudian yang lain sudah tercatat insya Allah dengan kontak person yang sudah terregistrasi kita akan jawab secara japri dan kami mengapresiasi terima kasih banyak Dr. Faisal yang sudah berkenaan menjadi moderator punah Dr. Prastedi Dr. Arief Prasetyo yang sudah hadir dan juga saya menyapa Dr. Yulieta Sumbarsari yang juga hadir Dr. Sari silakan muncul sebentar kemudian ada Dr. Aryo juga ada tadi di sini kalau masih ada silakan untuk bisa muncul ke teman-teman di sini ada oke kemudian selain itu untuk tentu para masen dan juga keluarga jangan berhenti belajar karena dengan kita belajar mencari info mencari tahu belajar tentang istilah yang baru yang medis yang istilahnya memang asing sekali tapi lama-lama kita akan tahu kita akan tahu bagaimana aneurisma sedua aneurisma tadi dipersederhana oleh Dr. Arief Prasetyo dengan kubangan kegenangan arung jeram dan lain sebagainya itu hanya untuk mempermudah bahwa gambarannya seperti ini tapi intinya sama sama dengan yang kita jelaskan secara istilah kesehatan kemudian jangan pikir terlalu rumit terlampau rumit tentu semua ada ada jawabannya ada ilmunya kemudian jangan berpatokan pada satu bidang bahwa oh balon itu yang terbaik tidak jadi even balon pun bisa berulang bisa 3 bulan bisa 6 bulan bisa gagal yang paling penting adalah diskusi yang interaktif diskusi yang baik karena menjaga efisian agar tetap baik tidak ada komplikasi adalah dengan pengetahuan yang baik gimana sih supaya tidak membesar tensinya barangkali dikendalikan dan lain sebagainya jadi banyak aspek dari akses imudialisis ini yang memang banyak yang harus kita sharing informasi sharing ilmu mulai karena itu Afisian Indonesia tidak henti-hentinya untuk berbagi karena dengan berbagi insya Allah kita juga dari para konsultan Afisian Indonesia juga sambil mengaplikasikan ilmunya sambil memperdalam lagi tentu menjadi suatu kehormatan untuk memahami apa yang diinginkan apa yang dipikirkan oleh masyarakat penggiat atau yang menjalani akses imudialisis mudah-mudahan dengan adanya sedikit kami ini yang tidak lebih belum lebih dari 25 konsultan bisa bermanfaat buat masyarakat yang ada di pelayanan imudialisis mudah-mudahan menjadi manfaat dan kita bisa bergabung berkolaborasi suatu saat nanti kita akan bermodifikasi kemarin sudah nersade kemarin sudah ada dokter penyakit dalam mudah-mudahan nanti dari teman-teman pasien pun boleh berbagi materi materi apa materi pengalaman misalnya barang 5 5 slide atau 10 slide yang bisa dibagikan secara secara baik saya pikir itu hal yang baru hal yang menarik karena kapan lagi yang membuat kesempatan atau menciptakan kesempatan kalau kita tidak kita sendiri jadi saya pikir itu yang saya bisa sampaikan terima kasih saya kembalikan ke Mas Wahyu silahkan Mas Wahyu terima kasih Dr. Nikol kalimat penutupnya dan terima kasih semua kepada para peserta webinar pada hari ini selalu sehat mudah-mudahan kita berjumpa kembali di webinar berikutnya dan kita akan informasikan informasi tentang webinar ke depan di grup WhatsApp Hafizan Indonesia untuk selanjutnya mungkin Dr. Heno mau ada sesi dokumentasi barangkali silahkan boleh untuk seluruh partisipan boleh menyalakan videonya untuk didokumentasi kita mulai kita mulai 1 2 3 selanjutnya 1 2 3 oke oke yang selanjutnya tidak belum tidak ada videonya mungkin cukup 2 saja oke oke kembali kembali terima kasih seluruh rangkaian sudah kita lewati dan akhir kata semoga kita senantiasa diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah SWT dan Tuhan sampai berjumpa kembali terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter Arief dokter Amas Faisal dokter Basit Wedi dokter Niko Mas Wahyu Mas Ahri dokter Arief dan terima kasih atas kehadirannya mantap mantap terima kasih dokter semua atas ilmu ini terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih